Boleh siapa lagi yang mau menyapa-nyapa silahkan. Ini webinarnya se-Indonesia Raya lho. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bangkalan Madura. Dari mana Bangkalan Madura? Bangkalan Madura. Oh Madura. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Berarti banyak juga yang dari Madura ya. Maksudnya dari luar kota juga banyak. Ada teman saya dari Madura juga. Oh iya? Siapa Bu? Maduranya mana Bu? Saya dari Labeng. Ibu dari mana? Oh Labeng. Saya Bangkalannya Ibu di baratnya rumah sakit. RSUD Bangkalan. Dekat ya Bu ya? Berapa kilo ya? Sekitar 10 kilo. Sekitar 10 kilo. 12 kilo kalau disana sih dekat. Dekat-dekat. Disana dekat. Benar-benar. Iya gak? Kalau jalan kaki jauh. Alhamdulillah. Terima kasih. Semua dengat. Alhamdulillah. 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 Salam kenal untuk teman-teman se-Indonesia. Iya Bu salam kenal. Salam kenal. Iya betul sekali. Banyak juga yang belum diaktifkan videonya ya. Iya. Termasuk saya. Ini waalaikumsalam. Ada Ibu Heni Rosadi. Ini dari mana Ibu? Saya dari Tansel. Oh banyak juga yang dari Tansel. Malam yang lalu kita menuntut ilmu. Semalam kita nimba ilmu. Malam ini kita ngapain nimba ilmunya? Jadi mau diapain? Ilmunya mau dikita kais. Kais ilmu. Mengais ilmu. Jadi cuacanya agak-agak gimana gitu. Salam buku. Syahdu-syahdu gimana gitu ya. Terus-terus. Mereka mudah-mudahan tidak terbode ya. Terbode. Saya mute ya. Burung saya ikutan mau webinar. Burungnya semangat ya. Semangat. Bulu sih kita bisa mulai. Oh iya siap. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu mohon kesediaannya untuk di mute terlebih dahulu. Speakernya biar suasana lebih kondusif. Nanti pada saat penyajawab. Boleh kita buka ya. Kita bisa mulai ya Bu ya. Oke. Sebentar. Bulu sih. Are you ready? Ya. Oke. Seluruh ready lah buat ibu-ibu yang luar biasa. Bapak-bapak yang luar biasa. Buat Igi Tangsel always ready ya Bu ya. Baiklah. Sekarang peserta yang sudah seratus dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan juga karunianya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan dan juga kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul dan menghadiri webinar seri Igi Tangsel yang keempat. Dalam rangka Hari Guru Sedunia atau Teachers World Day ya. Tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat atau kawan hebat luar biasa yang malam ini sudah bergabung bersama kami. Bapak dan ibu tetap semangat. Oke. Semangat menimba ilmu. Menimba, menuntut dan juga mengais ilmu tentunya ya. Karena Alhamdulillah walaupun kita dalam suasana atau cuaca mungkin yang kurang support, tapi semangat kita harus selalu support atau semangat kita harus selalu 45. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada pengurus Igi Ikatan Guru Indonesia, Tangsel yang sudah hadir bersama kita. Igi Tangsel, ada Pak Rizal, ada Pak Adi, dan juga Bu Nenden, dan juga yang lainnya. Tema kali ini tidak kalah ngariknya dengan malam-malam sebelumnya. Tema kali ini adalah Interactive Learning with Near Pot. Nah, pasti Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah pernah dengar atau ada yang baru dengar seperti saya contohnya ya. Jadi saya ingin sekali tahu apa sih Near Pot tersebut gitu. Tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari nomoran sumber kita yang cantik sekali ini. Oke. Halo, Bu Rudi. Kayaknya lost connection deh. Oh iya. Ya Bapak, mungkin apa langsung ke ini? Iya, kita coba sebentar. Mungkin dia sedang berusaha masuk. Saya pikir di saya. Iya, langsung lost connection. Gak apa-apa mungkin sambil menunggu ya Bu Rudi kembali online. Bapak-Ibu, saya sudah meng-share untuk link daftar hadir ya. Di kolom chat. Bila menunggu. Iya, silakan diisi Bapak-Ibu laftar hadirnya. Rory, kenapa Rory? Bisa ditampilkan aja gak apa-apa, Bu Rudi sih. Di cover-nya. Oh iya, siap. Bapak-Ibu laftar hadirnya masuk bisa langsung. Oke. Oke. Sampai jumpa. Sudah keluar, Pak Rizal? Sudah, sudah. Iya, siap. Bu Rudi, apakah kau sudah hadir kembali menemaniku? Berarti kalau belum hadir. Oh iya, waalaikumsalam. Ada. Dia sudah datang kembali. Saya tempatin. Oke, saya menjadikan kok host dulu ya. Iya. Oke, silakan lanjut, Bu Rudi. Iya, mohon maaf Pak Rizal. Biasa, sinyal. Nakal. Oke, kita ulangi dari awal ya, Bu Lusi. Iya, emang gak, emang gak, emang gak. Oke. Videonya dulu biar tambahkin sulung. Oke, good. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat dengan penuh kebahagiaan dan juga kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul dan mengakhiri webinar seri IGI, Ikatan Guru Indonesia, Pansel yang ke dalam rangka Hari Guru Sedunia. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, kawan baru saya, kawan hebat luar biasa yang sudah bergabung malam ini. Yang sudah bersedia menyempatkan diri bergabung bersama kami. Dan juga kepada pengurus IGI yang sudah hadir dan berada di tengah-tengah kita. Di antaranya ada Pak Rizal, Pak Adi, dan Bu Nenden. Oke. Tema untuk webinar seri keempat kali ini, quite interesting actually. The tema is Interactive Learning with Nearpod. Seperti yang saya bilang tadi, memang Nearpod is something new kalau buat saya itu sesuatu yang baru. Makanya saya ingin sekali menambah ilmu malam ini tentang hal tersebut. Dan arah sumber kita hari ini adalah ibu kita yang paling cantik yaitu Ibu Lucy. Sendirian soalnya. Karena sebelum-sebelumnya laki-laki ya, jadi hari ini karena ibu jadi cantik. Oke. Tapi sebelumnya saya mau membacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Boleh Ibu Lucy ya? Silakan. Aduh jadi malu. Siap-siap ini boleh kalau direkam Bapak dan Ibu kalau berkenan. Oke, siap ya. Sebentar. Oke. Siap. Jadi dekan. Nama lengkap beliau adalah Luciana MPD, tempat tanggal lahir di Tangerang, 12 Oktober 1976. Kemudian asal instansinya di SMP Negeri 5 Kota, Tangerang Selatan. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Kemudian S2 Pendidikan MIPA University atau Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta. Betul, Bu Lucy? Betul sekali. Oke. Lalu perjalanan karir beliau yang sampai saat ini masih terlaksana ada yang pertama yaitu pengurus MGMP IPA Kota Tangerang Selatan. Kemudian kedua pengurus IGI Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang ketiga itu ada instruktur virtual coordinator training batch 4 and 5 Siammeo Siamolek. Kemudian yang keempat itu ada anggota tim. The project for establishing the subject environment in junior high school and disseminating environmental education. Ini bekerja sama dengan Dindikbud Tangerang Selatan, IAPF atau JICA Jepang. Jadi kalau tidak salah beliau pernah mengunjungi Jepang ya Bu ya untuk mempelajari hal ini ya Bu ya? Sebentar. 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 Kemudian yang terakhir menjadi trainer Microsoft 365. Betul begitu Bu Lucy? Alhamdulillah sampai saat ini. Sampai saat ini ya luar biasa berarti pengalaman beliau atau pengalaman Bu Lucy kita bisa jadikan motivasi tersendiri ya Bapak dan Ibu untuk bisa mengais ilmu lebih tinggi lagi. Amin. Sebelum Bu Lucy mulai saya punya pantun buat Bu Lucy. Oke. Apa tuh? Kita berpantun ya. Iya emang gak? Malam-malam makan ikan dan Mbak Owan. Jangan lupa pakai sambal terasi. Mari dengar hai kawan paparan presentasi dari Bu Lucy. Bu Lucy. Yeay. Bu Lucy, the time is here. Silahkan. Oke. Thank you Bu Ruri. Aduh. Aduh jadi deg-degan deh. Apa ngimbangin suaranya Bu Ruri tuh moderator papan atas. Kalau saya papan apa ya? Papan cucian. Kalau saya papan cucian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh saya lupa suaranya di unmute. Bu Ruri minta tolong sebentar. Tolong suaranya dinyalakan sebentar ya. Semuanya? Semuanya gak apa-apa ya. Oke Bapak dan Ibu. Nanti ada timingnya. Oke. Oke. Terima kasih kepada Ibu sebelum memulai acara. Ijinkan saya menyampaikan apresiasi yang... Halo Ibu Lusi. Suaranya di mute itu Bu. Iya Ibu Lusi. Iya oke. Sip. Oke. Sudah terdengar. Oke. Sekarang? Berarti dari tadi belum kedengeran ya? Tadi kedengeran Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu hebat yang ada di sini. Ya karena tidak semua orang mau ya Bu menyempatkan waktu di sela-sela waktu istirahat nih harusnya sedang bercengkrama dengan keluarga, sedang rebahan ya. Ini kita juga sedang bercengkrama loh Bu. Bapak dan Ibu menyempatkan diri bergabung bersama kami kegiatan IGI dalam rangka webinar seris Hari Guru Sedunia ya. Nah jadi memang kenapa kami mengadakan acara ini? Karena memang bertepatan dengan kegiatan besar yaitu Hari Guru Sedunia dan kita nih guru-guru yang ada di Indonesia adalah bagian dari guru dunia ya. Jadi tentu saja tidak boleh kalah kompetensinya dengan teman-teman kita yang ada di luar negeri ya. Bapak Ibu sebelumnya saya mau kasih tepuk hebat dulu. Coba ikutin saya ya nanti ya. Bururi suaranya tolong di unmute Bururi. Sudah Bapak dan Ibu silahkan. Nanti ikutin saya ya. Gerakannya boleh ikutin saya. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Oke sekali lagi. Saya kasih abah-abah ya. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Kita hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangatnya semua menyebar ya. Saya tuh kalau melihat ibu-ibu bapak-bapak yang luar biasa ya. Suka merasa terharu gitu. Dan suka merasa sebel juga gitu. Sebelnya bukan karena apa ya. Sebel dengan kondisi. Misalkan teman-teman yang ada di sini. Yang di Jakarta. Atau yang di Jakarta dan sekitarnya. Dengan fasilitas yang jaringan melimpah ruah gitu. Tapi masih ada yang males-malesan. Sedangkan bapak-ibu yang hebat-hebat ada di sini. Sampai kemarin ada ibu-ibu yang mencari jaringan sampai ke sekolah. Di sekolah sendirian malam-malam. Saya ikut merinding itu ngebayangin. Masya Allah semangatnya luar biasa ya. Mungkin teman-teman kita yang ada di luar Jawa. Saya tidak terbayang bagaimana kondisinya di malam hari seperti ini ya. Apalagi juga ada saudara-saudara kita yang dari Indonesia Timur ya. Luar biasa sekali. Mungkin kalau di Indonesia Timur sekarang udah jam berapa ya? Udah jam 10 ya. Udah jam 10-an bu betul. Semangatnya luar biasa bu. Bapak-Ibu malam ini saya perkenalkan. Saya Lusiana. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Ruri. Moderator kita. Sebetulnya hari ini saya bukan mau ngasih materi ya Bapak-Ibu ya. Kita sharing aja. Kita sama-sama belajar. Mungkin nanti kalau Bapak-Ibu udah lebih banyak eksplorasinya. Mungkin bisa lebih. Kita bisa malah belajar bareng gitu. Atau saya masih bisa nanya sama Bapak-Ibu ya. Nah Bapak-Ibu. Saya share screen sebentar. Materi yang akan saya sampaikan. Mana 786. Materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang. Ini tadi ya. Di skip aja. Nah Bapak-Ibu. Saya mau tanya deh. Kemarin udah pada ikut BIMTEK kan? Yang tahap satu. Udah ya. Nah kemarin ketika ikut BIMTEK tuh kita dapet tuh kata-kata baru lagi. Assessment diagnosis ya. Assessment diagnosis. Ada assessment diagnosis kognitif. Ada non-kognitif gitu kan. Di masa PJJ ini ya. Nah memang untuk melaksanakan PJJ terus terang sekarang kita udah jenuh ya Bapak-Ibu ya. Bayangkan aja tujuh bulan kita di rumah mengajar dari rumah. Nggak bisa bercanda-bercanda sama anak murid. Biasanya kan kalau saya di kelas kalau ada yang sedih saya samperin dirangkul kenapa nah gitu kan. Mungkin Bapak-Ibu juga seperti itu ya. Atau ada anak yang suka lucu gitu tingkah olahnya gitu bisa menghibur hati kita yang misalkan sedang ada masalah dan sebagainya. Nah kejenuhan itu Bapak-Ibu bukan hanya diakukan oleh, bukan hanya dialami oleh kita ya. Tentu siswa kita juga yang ada di rumah itu mungkin lebih jenuh lagi dibandingkan kita ya. Nah jadi bagaimana sih caranya supaya pembelajaran yang kita laksanakan, pembelajaran yang kita lakukan itu menyenangkan gitu. Nah saya kan juga guru saya ngajar IPA kelas 9. Kadang setiap mau ngajar itu mikirin aduh besok ngasih apa ya ke anak-anak kira-kira yang anak-anak tuh langsung interes gitu. Langsung ya Bu gitu-gitu kan. Nah kadang kalau misalkan kita cuma sekedar ngasih tugas yang panjang atau monoton itu mereka ngumpulnya kan lama ya. Nah seperti itu. Nah Bapak-Ibu sekarang juga kita dihimbau untuk melakukan asesmen diagnosis ini. Asesmen diagnosis awal ya. Yang nanti tujuannya adalah untuk menjadi modal kita untuk langkah pembelajaran kita selanjutnya. Nah asesmen diagnosis yang bisa kita lakukan Bapak-Ibu ya ini caranya banyak ya. Caranya banyak. Nah saya yakin Bapak-Ibu sudah mencoba berbagai macam aplikasi ya. Kalau kami di IG sudah pernah mengajarkan tentang Padlet ya. Itu wordwallnya kemarin Pak Rizal mengajarkan tentang wordwall ya. Kemudian kita sudah pernah, apalagi Ibu Ruri kalau di IG kemarin kita ada Sway ya. Sway, Sway. Ibu pernah di PNB2. Oh benar, ini alumni di B2 masih ingat ya. Itu kan pembelajaran yang aduh kayaknya enak gitu. Kita juga bikinnya enak. Terus anak-anak juga enak. Dan juga intinya adalah kita nggak terlalu capek gitu. Kita udah capek ngajarin terus kita mesti nilai juga secara manual itu kan sangat melelahkan ya. Kadang ini saya lucu nih Bapak-Ibu, saya ceritain. Baru tadi pagi kejadiannya gini. Jadi ada anak murid yang kan kita melaksanakan tugas nih, ada tagihan tugas gitu. Terus dia jawabnya gini, Bu saya nggak bisa ngerjain tugas buru-buru, Bu kan tangan saya cuma dua gitu. Nah itu kita langsung pengen ketawa gitu ya. Memang anak-anak kan memang polos ya. Karena menunda-nunda pekerjaan, akhirnya begitu awal kita mau membagikan hasil PTS, penilaian PTS, tugasnya belum masuk tapi dia jawabannya seperti itu. Nah mungkin itu juga bisa jadi satu evaluasi juga buat kita gitu. Kalau misalkan kita melakukan penilaian secara real time ya, mungkin hal-hal yang seperti itu bisa kita hindari gitu. Atau memang bisa meringankan beban kita juga, kalau misalkan kita tidak perlu mengecek tugas-tugas yang dikerjakan secara manual gitu. Nah Bapak-Ibu, ini kalau saya amati, mohon maaf ya Bapak-Ibu ya, ini kan udah pada senior-senior nih ya. Tetapi yang senior-senior ini justru semangatnya saya lihat Masya Allah luar biasa sekali. Makanya saya sampaikan tadi di awal, saya apresiasi sekali. Semangatnya Bapak-Ibu ini luar biasa ya. Jadi Bapak-Ibu yang sudah senior nggak usah berkecil hati ya. Nggak usah merasa, aduh saya nggak bisa mulu sih bikin ini, bikin itu ya. Kemarin yang udah dicontohin sama Pak Rizal mudah ya. Aplikasinya udah ada, Ibu tinggal masuk dengan akun. Semua sekarang punya akun. Yang diajarin sama Pak Sofa ya, juga mudah ya. Kalau misalkan Pak Sofa bilang, Bapak-Ibu apa namanya, aplikasi itu bukan tergantung modernnya, tapi sebagaimana Bapak-Ibu menguasai dan digunakan itu benar ya. Jadi apa yang kami sajikan di sini pada malam ini sampai besok, itu nanti Bapak-Ibu tinggal di mic and match aja. Aduh yang mana ya, kira-kira saya mau ngajar ini nih materinya. Ah enaknya kayaknya pakai yang itu deh. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Kalau Bapak-Ibu udah banyak wawasannya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, itu nanti idenya datang aja tuh, ada aja lagi bungong-bungong. Oh iya kayaknya enak nih pakai ini nih nyoba gitu ya. Bisa seperti itu ya Bapak-Ibu. Nah yang hari ini akan kita perkenalkan ya, kami dari IG akan memperkenalkan, yaitu satu aplikasi namanya Nierpot. Ada yang sudah pernah menggunakan Bapak-Ibu? Oh dimut ya. Oke. Belum. Oh belum. Memang ini belum terlalu lama ya. Saya cari-cari juga panduannya, kebanyakan masih menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia masih sedikit. Tetapi begitu saya dapat, ini saya juga dapat belum lama Bapak-Ibu. Jadi nanti, apa namanya, saya katakan di awal tadi. Saya bukan ngajarin, saya hanya membantu memperkenalkan bahwa ini ada aplikasi nih. Menurut saya menarik, menurut saya enak dan akan saya bagi dengan Bapak-Ibu. Kemarin ketemu Sway, saya sudah senang banget. Saya bilang tadi sama Pak Rizal, ngobrol-ngobrol sebelum mulai. Pak Rizal kemarin saya sudah ketemu Sway aja, sudah senang banget. Karena di dalam Sway itu kita bisa masukin video, bisa sumber dayanya banyak. Tetapi ternyata dikenalin lagi nih sama NIRPOD. Ini dikenalin oleh Pak Agus, LPMP Banten. Beliau kemarin mengajarkan tentang NIRPOD ini untuk penggunaan aplikasi pembelajaran. Dan ternyata emang keren, menarik. Kalau buat saya ya, buat saya menarik. Kenapa menarik? Ini dia terintegrasi Bapak-Ibu. Jadi nanti bentuknya kita akan praktek. Jadi saya enggak akan banyak ngomong. Kita akan langsung praktek dan Bapak-Ibu pasti langsung bisa. Ini kita nanti bisa masukin teks, bisa masukin PowerPoint, bisa masukin PDF, bisa masukin gambar, video. Bahkan kita bisa masukin virtual reality. VR dan 3D, tiga dimensi, gambar-gambar tiga dimensi. Nah kemudian ini bisa kita masukin ke dalam slide pembelajaran. Diekspor, bisa digunakan untuk handphone, bisa juga digunakan dengan laptop. Di handphone, itu kalau siswa tidak mau mendownload aplikasinya, itu juga bisa. Jadi bu, saya ini penuh banget bu, handphone saya aplikasinya, apalagi handphone saya handphone kentang gitu kan. Enggak muat banyak-banyak, yaudah enggak apa-apa. Kan kita memberikannya juga enggak setiap hari. Kalau memang siswa kita tidak mau mendownload, atau kita juga tidak mau mendownload, bisa menggunakan versi web. Jadi nanti ada versi webnya. Tapi kalau mau mendownload juga lebih bagus. Nah kemudian kita bisa melacak aktivitas siswa. Jadi siapa yang hadir, siapa yang ikut, itu bisa ketahuan. Jadi kalau ada siswa kita yang belum hadir, itu bisa, oh di si Adi, si Adi belum datang gitu, misalkan kenapa gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini sharing juga sedikit. Kalau sekarang siswa kita belum hadir itu, jangan langsung kita kasih nilai jelek ya Bapak Ibu ya. Karena kita harus tahu dulu tuh benar-benar kenapa dia enggak datang. Kenapa ini si Adi enggak ikut pelajaran saya. Karena kemarin, ini kami yang di Tangerang Selatan, yang ngetah-benek kota besar ya Bapak Ibu ya. Jaringan juga kadang masih suka lemot. Atau kadang ada juga anak-anak kita yang kondisi ekonominya mungkin kurang beruntung. Sehingga kesulitan dalam kuota ya, Bu kemarin saya enggak ikut PTS gitu. Kenapa nak, kok enggak ikut PTS? Iya Bu saya nungguin ayah saya pulang narik gitu. Karena ayahnya supir angkot dan belum isi kuota gitu kan. Kalau yang seperti itu kan kita juga harus memberikan toleransi ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada siswa kita yang enggak bisa hadir di jam-jam pelajaran, kita harus benar-benar cari nih apa sih penyebabnya gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini karena sudah senior semua, saya harus banyak belajar nih dari Bapak Ibu. Nah, Nirpot ini Bapak Ibu ya tadi bisa terintegrasi ya. Tetapi yang namanya aplikasi yang kita gunakan secara gratis, dia tentu ada keterbatasan ya. Nah, ini keterbatasannya yang agak kurang ini ya. Karena dia itu kalau kemarin kan word wall itu kita bisa bikin hanya lima nih. Nah, kalau Nirpot kita bisa bikin banyak, bisa bikin unlimited, bisa kita kirim tapi digunakannya hanya untuk 40 siswa maksimal. Jadi kalau saya ngajar misalkan sehari, kalau sekarang kan jaman-jaman PJJ dijadwal ya, kalau di sekolah kami hari Rabu gitu misalkan pelajaran IPA, saya punya 200 siswa, itu enggak bisa digunakan ini. Ya, kita harus menggunakannya per kelas ya. Tetapi itu nanti bisa kita akali Bapak Ibu, tadi saya udah belajar sama Pak Rizal gimana caranya. Jadi nanti saya kasih tahu triknya supaya slide yang sama ini bisa kita sebar ke kelas-kelas yang berbeda. Jadi kita enggak usah bikin-bikin lagi ya. Oke, Bapak Ibu suara saya jelas kedengeran ya. Kecepatan enggak saya ngomongnya? Enggak, Bu. Oh iya, Alhamdulillah. Saya takutnya nanti saya ngomong sendiri. Bapak Ibu enggak kedengeran. Oke, Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Cakap-cakap, Bu. Lanjut. Oh ya Allah, terima kasih Pak Sumitra. Pak Sumitra dari mana ini, Pak? Dari Tangerang Kelatan, Bu. SMK Lusa, Bu. Salam kenal, Pak Sumitra. Saya baru mau kenal juga sama guru sini. Iya, amin, amin. Nanti kita kenalan ya, Pak. Oke. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ini senior saya di sekolah. Oke, anak Bapak Ibu, sekarang semuanya pada, pasti udah pada megang laptop ya. Udah penasaran kan, pengen ngetik-ngetik kan. Saya tampilin awal-awalnya dulu deh. Nanti kalau kita buka di Google, ini, ini bentar ya. Ini kok kesini sih. Sini deh. Ini Bapak Ibu tinggal ketik ini aja nih. HTTPS. Apa namanya, titik 2 slash double slash nirpot.com. Ini. Nanti kita coba ya. Ini sekarang saya perlihatkan dulu tampilan-tampilan dalamnya ada apa aja sih sebelum kita coba ya. Oke. Nah, nanti bakalan kayak gini nih. Begitu dibuka, langkah keduanya seperti ini. Ini, di sini. Oke, sebentar. Nah, di sini kita bisa memilih, Bapak Ibu. Apakah kita sebagai guru, apakah kita sebagai siswa, apakah kita sebagai administrator. Nah, kita karena guru nanti kita bisa memilih sebagai guru. Oke. Kemudian, kita kan maunya yang free ya, Bapak Ibu ya. Yang free aja deh. Gak apa-apa, yang free aja. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mau yang berbayar, list pricing-nya ada. Cuma, tadi dapat informasi dari Pak Ariza, ternyata sekarang itu kalau kita langganan apapun, aplikasi apapun, itu ditambahkan pajak 10% dari harga. Misalkan dia 39 dolar, misal ya. Nah, nanti ada pajaknya 10%, jadi penambahannya dari itu. Tapi, Bapak Ibu, untuk penggunaan sehari-hari, kita masih bisa menggunakan versi free ya. Nah, jadi nanti kita ambilnya yang free-free aja ya. Jadi, kita ngajarin yang free-free aja. Nanti kalau Bapak Ibu mau upgrade, silakan, Mangga ya. Oke. Nah, di sini nih, ada tampilannya lagi nih, akan seperti ini. Kalau aplikasi yang lain kan biasanya hanya dengan Google ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau nirpot ini, dia sudah bekerja sama juga dengan Office 365 nih ya. Ketemu lagi dengan si Microsoft 365 ya. Jadi, bisa, Bapak Ibu bisa pilih mau masuk dengan Google atau masuk dengan Office 365 ya. Nah, nanti kita pilihnya sebagai guru. Kalau siswa, ini nanti bisa masukkan kode aja. Ya, kode yang kita berikan ya, dikasih kode ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini kode-kodenya. Nah, ini tampilan dalamnya nanti akan seperti ini ya. Nah, nanti kayak gimana penasaran kliknya, kita lihat kalau pas kita praktek ya. Nah, ini tampilan dalamnya seperti ini, Bapak Ibu. Ada koleksiku. Ya, koleksiku ini isinya adalah yang sudah kita buat ya. Ya, yang sudah kita buat apa aja ada. Kemudian di sini laporan. Laporan itu hasil pekerjaan siswa. Nah, ini library. Ada resources juga, ada sumber daya ya. Nanti di sini atas ada membuat. Kalau sudah kita klik membuat, nanti dia tampilannya ya akan seperti ini. Nih, di dalamnya begini. Nah, di dalamnya seperti ini. Kalau kita mau buat lagi, nanti kita klik tambahkan slide. Begitu kita klik tambahkan slide, nanti begini dalamnya. Nah, ini banyak banget ya kandungan. Ada kandungan, ada kegiatan. Mungkin kalau di bahasa Inggris ada konten, ada activity ya. Nah, ini itu makanya saya bilang saya senang banget nih sama aplikasi ini. Makanya saya pengen bagi sama Bapak Ibu semua ya. Walaupun saya juga belum mahir-mahhir banget ya. Nanti jangan ditanya-tanya yang macam-macam ya. Udah nge-tagin dari sekarang. Karena kita sama-sama belajar, saya kalau ada sesuatu yang menarik itu pengennya tuh bagi-bagi gitu ya. Biar pada tahu nih ada yang kayak gini loh ya. Dan ini Bapak Ibu, apa namanya, ini sumber-sumber daya ini, konten-konten ini bisa kita manfaatkan. Nanti kita lihat satu persatu ya. Ini yang ada di dalam konten. Nah, kalau yang ini adanya di dalam activity. Ya, activity seperti ini. Nanti kita lihat juga satu persatu. Oke. Gimana Bapak Ibu? Udah penasaran belum? Sudah mulai penasaran? Sudah, Bu Lusi. Sudah. Sudah mulai bingung? Sudah mulai bingung? Kode gimana, Bu? Kenapa, Bu? Kode gimana itu? Oh, kode. Ntar ya, Bu. Kita belum main kode-kodean dulu. Nanti, Bunda, saya kasih kode deh. Gak apa-apa, Bunda. Sri Utami ya. Aduh cantiknya. Oke. Kalau udah penasaran, yuk kita coba yuk. Udah pada bingung belum tapi ini? Kalau udah bingung berarti Bapak dan Ibu sudah tersesat di jalan yang benar. Gak usah takut. Kebingungan adalah sebagian dari masa-masa pencerahan. Yuk, kita langsung coba ya. Saya, oh bentar. Kok masih ke sini? Saya pindahin ininya dulu. Ini ke. Ayo Bapak Ibu yang punya laptop dibuka tab barunya. Ayo anak-anak. Songong banget ya. Ayo Bapak Ibu. Pegang laptop semua gak sekarang? Sudah ya. Oh iya sudah. Kalau sudah. Sekarang kita ketik Nearpod. Bacaan tulisannya Nearpod. Nearpod.com Kita klik. Kita tunggu jadi apa. Jadi apa. Ya Allah, mudah-mudahan jaringan saya lancar ya Bapak Ibu. Saya juga takut. Takut tiba-tiba terputus. Di sini mendung. Gak apa-apa Bu. Asal jangan di dalam hati yang mendung. Ini tampilannya dalamnya. Sudah kelihatan semua Bapak Ibu. Kalau yang punya laptop, laptopnya on, boleh dicoba. Biar bisa menyaksikan sendiri. Tampilannya yang student, teacher. Kenapa Bunda? Student, teacher, administrator. Itu yang keluar tampilannya. Oh gitu. Ya sorry Bun. Saya lupa kalau saya sudah. Saya log out dulu ya Bun. Biar nanti bisa sama-sama. Bentar. Satu, dua, tiga. Nah ini. Tampilannya seperti ini ya Bun. Kalau di tempat Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Ya betul. Pilih sebagai guru. Coba. Mendaptar gratis dulu ya. Kan belum punya akun di situ. Pilih sebagai guru. Klik mendaptar gratis. Sudah? Sudah. Sudah proses. Oke deh. Kita tunggu. Sudah masuk ke dokter Google ya. Ya. Pilih. Bunda boleh pilih. Oke. Saya masuk ya. Bentar ya. Nah. Pas masuk ini. Kenapa Bun? Sinyal. Oh sinyalnya. Iya ntar. Emang si sinyal kayaknya harus digitak deh. Sinyalnya nakal. Kalau sinyalnya nakal. Sekarang Bunda lihat slide saya aja ya. Nanti saya kasih rekamannya deh. Sama Pak Rizal. Oke Bun. Nah ini ada kan. Ada dengan Google. Ada dengan Office 365. Bunda sekarang Bapak Ibu punyanya yang mana? Yang Google apa yang Office 365? Terserah deh. Coba. Dua-duanya. Oh dua-duanya. Pilih satu mau masuk dengan mana? Oke Google aja. Coba. Ya Google aja. Ayo. Klik yang mau masuk dengan Google. Pilih Google. Yang mau Office 365. Pilih Office 365. Nanti yang belum punya akun Office 365. Ikut pelatihan kita setelah ini ya. Promo. Sambil menyelah minum air. Oh kenyang deh. Oke ini udah Bun. Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Ya. Oke. Nah sekarang kita lihat nih. Di sini kan ada koleksiku. Ada laporan. Ada library di Nirpot. Ada sumber daya. Cuma memang Bapak Ibu karena ini aplikasinya dari luar negeri. Ngomongnya gak masih gitu ya. Karena ini memang aplikasinya dari luar negeri. Jadi sumber dayanya juga nanti dibanyakan memang berbahasa Inggris ya. Oke kita cek satu-satu ya. Koleksiku. Di bagian koleksiku ini. Mana koleksiku? Oh aku belum punya koleksi ternyata. Saya masuk baru pakai dengan akun ini. Nah Bapak Ibu kalau klik koleksiku. Maka di sini akan muncul. Yang sudah Bapak Ibu buat. Tadi saya katakan. Bu saya bisa buat berapa? Tiga, lima, enam. Bapak Ibu bisa buat sebanyak-banyaknya. Jadi di sini gak dibatesin. Kalau sudah tiga harus upgrade. Atau mau empat harus upgrade. Cuma bedanya. Tadi di penggunaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pakai dengan jumlah murid lebih dari empat puluh. Bapak Ibu harus upgrade. Tapi kalau misalkan murid kita cuma kelas kecil. Dua puluh. Atau maksimal empat puluh lah. Ya itu gak usah upgrade gak apa-apa. Jadi tenang. Ini masih kalau buat kita masih bisa ya Bapak Ibu. Halo Bu Lusi. Iya Bu. Ini kok tampilan saya kok beda ya di laptop saya. Kalau masuk di login. Tampilannya beda sama yang itu. Ada apanya tuh Bu di situ? Tidak tadi masuk. Tertulis. Tertulis ke Google dulu tadi dia. Terus login. 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 Ya login. Cuma itu aja. Terus sebelah kirinya. Student gitu. Oh iya. Ibu masuknya sebagai guru yang di sebelah kiri. Oke sebentar. Saya balik ya. Saya kembali lagi deh. Iya. Coba sekarang. Kalau gitu saya coba masuk dengan Google. Dari awal. Coba diulangi lagi Bu Lusi. Oh tenang. Berapa kali lagi gak apa-apa. Kasih kode dong. Satu saat. Asal jangan akan gendang ya kodenya. Oh iya. Apalagi dimatiin Mik. Aduh. Bentar bentar. Mana sih. Bentar ya. Saya balik. Gak apa-apa. Saya. Tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu. Karena ini saya sudah. Saya lihat. Memang Bapak Ibu senior-senior. Jadi. Kalau suruh balik. Saya balik deh. Pasti deh. Cuma jangan terlalu dari ujung. Saya sudah balik ke awal ya. Kita gak apa-apa. Biar sama semua. Dimaklum. Dimaklum. Iya. Udah sama. Oh udah sama. Iya. Bu Ana nih. Pasti suaranya nih. Oh. Oh. Bentar ya Bun. Saya coba masuk pakai akun. Eh Bapak-Bapaknya ntar ngamok gak ya. Gak disapa. Coba saya login pakai akun ini deh. Google ya. Kan biasanya saya pakai Microsoft. Saya masuk pakai akun Google. Biar sama ya. Nah ini ya. Nah ini tadi. Sudah begini nih. Masuk dengan Google. Klik. Daftar dengan Google. Oke. Kita coba ada apa dengan si Google. Nah tampilannya gini ya. Iya. Pilih salah satu akun yang mau dipakai. Pilih. Di laptopnya mau akun mana yang dipakai yang aktif. Silahkan. Saya pilih Luciana Mulyadi aja deh. Sponsor. Oke. Sudah dipilih. Oke. Sudah. Muncul seperti ini. Bapak-Ibu. Kalau muncul seperti ini di checklist dulu. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Di checklist. Kalau gak di checklist nanti dia gak nerima respon kita. Udah. I agree. I agree. I agree. Oh bener. Iya. Saya pakai bahasa Indonesia soalnya. I agree. I agree. I agree. I agree. Itu yang suka digoreng ya. Itu M. Itu M. I agree. Beda. Itu beda. Bulu sih. Oke. Kalau sudah I agree. Saya setuju. Klik daftar. Klik daftar. Oh. Harus memasukkan usia. Saya setuju dengan syarat ketentuan. Saya berusaha lebih dari tahun. Oke. Saya lebih dari 13 tahun. Klik aja. Klik aja. Oke. Tenang. Ini udah ya gini ya. Bentar. Ini akun yang lagi aktif yang mana nih. Jangan-jangan akun yang lagi aktif beda. Oh iya sama sih. Banyakan akun ya. Oh bener. Kadang sampai lupa itu. Banyak akun harus banyak password. Itu dulu sih. Iya bener. Akun Google Analytics itu dengan akun Nearpod. Oh. Karena saya sedang masuk di tab yang lain. Ini saya abaikan ya Bun. Saya tetap pakai ituan saya deh. Tapi tadi Bapak Ibu sudah melalui tahap ini ya. Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Bentar. Nah ini kalau ada Inggris Indonesia. Saya pilih Indonesia dulu. Oke. Saya masuk dengan Office 365 lagi. Ini pasti abis ini nanti link-link Nearpod bertebaran ya di grup nih. Oke. Udah gini semua Bapak Ibu? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah saya kembalikan ya tadi ke koleksi. Di sini ada koleksi. Kalau Bapak Ibu klik koleksi. Mau kan nanti apa yang sudah kita buat itu akan muncul di sini ya. Nanti akan kelihatan. Nah tadi sudah saya sampaikan ketika kita membuat itu boleh. Berapa slide aja boleh. Cuma yang membedakan adalah pada usernya. Jadi kita hanya bisa pakai 40 siswa. Kalau mau nambah sampai 250 siswa itu bisa. Tetapi harus berbayar ya. Nah yang 250 siswa itu untuk Nearpod School. Jadi nanti sekolahnya yang berlangganan. Jadi bukan pribadi tapi atas nama sekolah ya. Mungkin Bapak Ibu yang kepala sekolah di sini banyak kan ya. Nanti bisa tuh kalau misalkan memang kira-kira aplikasi ini menarik. Ya silahkan Bapak Ibu cari informasi. Kenapa dah Bu Susi? Bagaimana caranya ya. Oke. Kenapa Bun? Ada laporan ya. Nah sekarang kita klik yang laporan. Ya Allah internet saya unstable. Ya Allah benar-benar lancar. Nah di sini nih. Di sini nanti kita akan melihat nih Bapak Ibu laporan kita. Ya saya klik nih contohnya tadi ya. Nah di sini lihat. Di sini hanya maksimalnya 40. Jadi kalau kita klik ini. Ya laporan kita ini. Kita bisa melihat siapa aja sih siswa kita. Yang sudah masuk. Yang sudah mengerjakan tugas. Nah di sini nih. Nah ini tadi. Nah ini. Nah ini nama-namanya nih. Nama-namanya siswa yang sudah masuk. Yang sudah mengerjakan tugas atau link yang kita berikan ya. Jadi adanya di bagian apa Bu? Bapak? Adanya di bagian apa tadi? Laporan. Oh benar. 100 ya. Oke. Sekarang ke library. Bentar. Library itu berarti banyak buku Bu. Berpustakaan. Nah library ini perpustakaan Bapak Ibu. Ya jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih. Ini kalau yang guru bahasa Inggris itu enak banget deh kayaknya ya. Karena ini aplikasinya tadi dari luar. Aduh ya. Nah tapi nanti ini kan di sini ada bahasa Inggris. Ada seni bahasa Inggris. Nanti dia menampilkan seni bahasa Inggris. Terus ada juga matematika. Ada matematika. Kita cek dulu ya. Nah di sini ada subject dan ada class. Kalau bahasa Inggrisnya apa nih? Bururi. Class and subject ya tetap ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ngajarnya matematika atau penelitian sosial atau yang lainnya. Nanti bisa dicenterang saja di bagian others dan lainnya. Nah kalau kelasnya misalkan saya ngajarnya kelas 1, Bulusi. Ya kita coba cek ya. Kita cek kelas 1 tampilannya apa sih? Misalkan matematika ya kita pilih matematika. Matematikanya kelas 1. Ya coba. Di sini lengkap ya berarti ya Bulusi ya. Ada dari taman kanak-kanak ya kalau nggak salah tuh. Nah kebetulan ada yang bertanya. Ada yang guru pak. Oh gitu. Bagaimana untuk memakai aplikasi? Ya Bapak Bururi. Sabar bilang. Iya sabar. Bururi yang sambil nge-check. Sambil nge-check chat ya. Saya kan nggak bisa nge-chat. Saya nggak bisa nge-chat. Oke. Nah ini. Jadi nanti bisa dipilih Bapak Ibu. Apakah kita mengajar di taman kanak-kanak. Atau kelas 1 sampai kelas 9. Dan seterusnya sampai kelas 12. Ini ada ya. Ini grade-gradenya ada. Ya ilminya juga ada ya. Itu untuk bagian. Nah ini ya misalkan. Nah itu kan tampilannya aja udah beda nih. Untuk anak-anak SD sama anak-anak matematika. Kelas selesai. Tekan. Kalau di sini karena saya udah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pengantarannya pakai bahasa Indonesia. Tapi di video-videonya nanti pakai bahasa Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tinggal pilih aja. Saya mau yang mana sih. Bisa. Bisa di. Nah. Kalau untuk melihatnya. Bentar ya. Ini kan ada peratinjau nih. Ada preview ya. Nah. Kita lihat peratinjauinya seperti apa. Pelajarannya. Jadi Bapak Ibu nanti setiap slide itu ada peratinjauinya. Jadi kita bisa ngelihat dulu nih tampilannya akan jadi kayak gimana sih gitu ya. Jadi kalau gak mau kita pilih juga bisa ya. Nah seperti itu. Coba kita lihat. Nah ini preview-nya. Nah ini ada menghitung. Ya menghitung. Counting and ordering object. Apa tuh artinya Bururi? Bururi? Oh ngetes. Nah ini ada objek-objeknya ya Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti dipilih-pilih aja. Yang mana kira-kira sesuai dengan. Student will learn what place value is and how to use best stand gitu misalkan ya. Nah ini nanti tinggal dipilih-pilih aja. Ini kalau kita mau menggunakan yang ada di library. Mau menggunakan yang ada di perpustakaan. Seperti itu. Oke saya kembali lagi. Ini tau-tau udah jam setengah sembilan aja. Tiap perasan baru ngomong. Lalu ya Bu ya. Oh udah banyak ya. Asik kok gak ini gak kerasa. Kalau asik waktu itu tidak terasa. Kadang di kelas juga gitu ya Bu. Jangan keluar dulu Bu. Udah habis Ibu ditunggu kelas lain. Senyuman ngajarnya. Iya. Eh tadi saya lupa deh nyuruh Bapak Ibu senyum semua. Aduh. Harus senyum ya kalau sama saya ya. Walaupun kita lagi sedih harus senyum. Kan katanya guru itu. Apapun. Sama ke koleksiku atau gimana? Setelah dibuka tadi. Iya saya mau ke koleksiku. Saya mau menunjukkan yang lain. Tapi ini lama banget nih laptop saya. Mohon maaf ya. Ini kayaknya dari tadi pagi aja saya ngisi irapot sampai akhirnya ke sekolah dulu. Karena nge-lag terus. Jangan bahasa anak sekarang nge-lag. Bahasa. Gaul. Kalau gak tau bahasa gaul kita suka dikibulin anak-anak Bu. Makanya saya kadang suka nanya aja apa tuh artinya apa tuh. Bener kita. Betul. Harus masuk ke dunia mereka ya Bu Lusi. Nah ini sumber daya nih. Kita lihat sumber daya ya. Sumber daya ini resource to get the most out of your near-pour experience. Nah ini nih. Ini juga bisa kita pilih nanti Bapak Ibu ya. Sumber daya guru, webinar langsung, atau memulai video, atau blognya. Ini bisa kita pilih nanti ya. Nah ini kita pilih sumber dayanya. Ini ada nirpot untuk pemula ya. Pokoknya intinya Bapak Ibu, kalau sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi, jangan takut klak klik klak klik. Saya pernah di, Bu Lusi mau katanya klak klik klak klik aja. Emang begitu ya. Emang harus begitu ya. Jadi kita explore sendiri ya Bu Lusi ya. Oh bener, gak usah takut nyasar. Nyasar kita tinggal balik. Tinggal kasih tanda panah nih. Tinggal klik klik. Balik aja kasih tanda panah, back seperti tadi. Iya, back betul. Nah sekarang kita mau bikin ya. Kita coba bikin ya. Ya. Nyasar-nyasar juga masih di internet Bu. Oh bener, nyasar-nyasar juga masih di internet. Kalau saya dulu waktu jaman kuliah, nyasar biarin aja. Ikutin aja sampai terminal. Nanti dari terminal cari lagi bis yang ke rumah gitu misalkan ya. Ada titik poinnya ya Bu ya kalau nyasar. Oke Bapak Ibu, sekarang kita coba buat. Bapak Ibu klik yang membuat. Klik yang membuat. Bisa di atas, bisa di sini. Pilih membuat. Ayo. Lesson, video, Google Slide. Nah. Ada, kita pilih pelajaran dulu deh. Pilih pelajaran. Udah, tampilannya udah sama seperti punya saya. Sama. Alhamdulillah, berarti sudah berada di jalan yang benar. Oke, Bapak Ibu nanti di sini ada pelajaran. Ulangi sebentar Bu, ulangi sebentar. Siap, siap, siap. Dari mana Bu? Dari Tansal Bu. Mau diulang dari mana Bu? Kalau dari Tansal, kejauhan. Jauhan kayaknya yang dari Tansal. Baru aja yang tadi. Jadi, jangan diledek kok. Dari yang sebelumnya. Biar kita nggak ngantuk Bunda. Oke. Betul. Orang dari tadi. Oh iya, lagi dari tadi. Mau ketawa ya Bu? Iya. Pokoknya kita emang di sini belajar bareng-bareng aja. Kalau emang saya emang, nggak usah tegang ya. Sudah, ini pegang sebelah sebentar. Biar kita bahagia ketawa itu kan jadi semangat nanti belajarnya. Benar. Nah ini, di sini kan ada membuat. Di atas ada membuat. Di sini juga ada membuat. Ayo klik. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Klik ya. Satu, dua, tiga. Klik. Ya. Kalau sudah, pilih yang pelajaran aja. Sudah, pilih pelajaran. Sudah. Ini kalau yang udah cepat pasti udah sampai finish. Jangan-jangan. Yang nggak sabaran nungguin saya. Ah, udah jalan aja sendirilah ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, sekarang kita mau kasih judul dulu atau mau tambahkan slide dulu? Judul dulu. Kasih judul, Bu. Kasih judul. Apa judulnya maunya? Perbandingan. 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 Ini mau bandingin apa, Bu? Iya, bolehlah. Bolehlah. Kita turuti. Kita ikuti keinginannya. Nanti dia ngapok lagi. Perbandingan. Kayaknya ngomongnya sama yang sebelah. Perbandingan. Oke. Perbandingan. Kita tambahkan slide ya. Satu, dua, tiga. Klik. Nah, ini nih tampilannya tadi. Ada kandungan atau konten. Banyak ya, Bapak-Ibu ya? Ada berapa tuh? Kalau di laptop saya ada 11. Bisa jadi kalau di laptop Ibu atau Bapak yang lebih canggih dari saya bisa lebih banyak deh. Karena kemarin saya lihat yang di YouTube orang luar negeri itu dia banyak banget gitu ya. Mungkin dia udah ke-11 juga, Bu. Tergantung laptop ya, Bu. Beda-beda tampilan. Kadangkan spek laptop itu kan ada yang canggih. Kalau saya kan laptop tentang jadi ya standar aja gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat yang pertama video. Ya, video. Oke. Kita buka aja dulu. Nah, Bapak-Ibu untuk memasukkan video ini, itu Bapak-Ibu bisa pakai video Bapak-Ibu sendiri. Aduh, kemarin saya udah diajarin sama Pak Adi video. Saya udah bisa bikin video sendiri. Mangga, silakan ya. Kalau Bapak-Ibu mau memasukkan video sendiri, silakan. Ya, ada video saya. Ada unggah video. Tapi nanti Bapak-Ibu, di awal ini saya informasikan bahwa satu link itu, kita kapasitas maksimum itu 100 MB. Jadi kalau misalkan nanti Bapak-Ibu bikin kontennya lebih dari 100 MB, itu dia nggak bisa. Keberatan. Tapi kita punya cara nih Bapak-Ibu supaya nggak lewat dari 100 MB. Caranya gimana? Caranya kita tinggal bisa memasukkan link. Jadi nanti yang kita masukkan adalah link. Saya kasih contoh ya, misalkan. Kita masukkan linknya dari YouTube ya. Kita pilih YouTube. Nah, di sini ada cari video dengan pencarian aman YouTube. Ya kan? Kita pilih perbandingan. Perbandingan apa nih ya? Ada nggak video perbandingan? Perbandingan ukuran misalkan. Video yang udah di-campan boleh, Bu Lusi? Boleh. Tapi tadi, oh iya, Bu. Terus cara ngambilnya? Oh, ngambilnya. Upload ya? Upload. Upload video saya? Upload. Upload video. Upload video atau upload. Dia pengen tidur, Te. Dia pengen tidur, Te. Oh iya, silakan. Pokoknya Bapak-Ibu, nggak usah takut. Pilih. Aduh, saya mau nyoba ini. Klik. Saya mau nyoba ini. Klik. Nggak usah nungguin saya. Karena saya menemani ibu-ibu yang jalannya pelan-pelan nggak apa-apa. Yang udah bisa lari, udah bisa jalan-pelan. Monggo, silakan. Nanti kita ketemu di ujung jalan. Oke? Perbandingan ukuran ya. Misalkan perbandingan ukuran. Di sini. Kita cek. Nah, ini ada nih video-videonya. Yuk, bandingkan ukuran bersama. Ada lagunya. Perbandingan ukuran Kong. Aduh, apa itu? King Kong kali ya. Iya, maksudnya kayaknya ini hewan King Kong ya. King Kong. Kayaknya ini seru juga ya. Kekuatan itu kayaknya. Kekuatan. Perbandingan ukuran Naruto. Perbandingan ukuran... Ah, ini aja nih ya. Perbandingan ukuran asteroid ya. Kita ambil ya. Oke. Oke. Nah, ini kita bisa review dulu. Kita pengen lihat. Ini kayaknya video. Jangan-jangan. Eh, benar-benar ya Bapak Ibu. Sebelum kita memasukkan video YouTube. Itu kita harus nonton dulu. Jangan-jangan nanti videonya. Tau-tau diselipkan yang aneh-aneh kan kita. Gak tahu tuh ya. Misalkan ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu mengecek. Link atau video yang akan kita tampilkan. Ini perlu kita cek ya nih. Berapa menitnya dia nih. Coba kita cek ya. Bentar ya. Perbandingan ukuran asteroid. Nah, tuh. 2015. Segede mobil. 2014. Segede. Sebesar rumah. Segede. Ntar orang sana gak ngerti segede ya. Sebesar gedung bertingkat tiga. Tahun 2010. Sebesar apa nih? Ini berapa menit videonya? Ini ada empat menit. Empat menitan Bu. Oh iya, latar lama ya. Cukup ya. Cukup. Nah, ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, alhamdulillah ya. Semakin kesini semakin kecil ya. Mudah-mudahan ya. Nah, ini perbandingan-perbandingan asteroid yang pernah, apa namanya, sampai ke bumi. Ini jatuhnya segede, sebesar patung Liberti. Seperti itu. Seperti ini ada yang lebih besar lagi. Nah, itu ya. Di Itokawa. Oh, 315 meter. Nah, oke. Oke, ini cukup. Ini ya Bu, cukup representatif ya untuk video kita ya. Oke, kita pilih. Kita escape. Nah, kita pilihnya nanti. Bentar. Ini ada bagian menyimpan ya, di bawah ya. Kita klik menyimpan. Oke, kita klik menyimpan. Oke, dia masih muter. Nah, video ditambahkan. Nah, Bapak Ibu, ini nanti ketika video ini berjalan. Nah, ini saya kayak gini tadi nih. Ketika video. Bismillahirrahim. Proses loadingnya itu, itu ya Bu Lusi ya, lumayan. Kayaknya, ya memang kalau kita menggunakan jaringan ini. Iya, bener-bener dia enggak pusing ya Bu. Apa namanya? Tadi saya mau ngomong apa ya? Aku jadi lupa. Apa namanya? Apa ya? Memang kalau PJJ ini kita sangat terkendala. Berganggu pada jaringan ya. Makanya kemarin dari hasil survei yang dilakukan itu ada kesenjangan jadinya antara daerah dengan yang jaringannya bagus dengan daerah yang jaringannya kurang bagus. Itu mau tidak mau memang mempengaruhi ya. Makanya ini kita sebagai guru mesti pintar-pintar deh cari cara bagaimana supaya anak-anak kita tetap bisa merima pelajaran. Oke, di sini ada tambah aktivitas. Kalau kita klik tambah aktivitas ini itu di tengah-tengah video itu nanti kita bisa mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bisa berbentuk pertanyaan terbuka atau pilihan ganda. Jadi, misalkan kita kasih pertanyaan terbuka. Misalkan kita kasih pertanyaan terbuka. Tadi kita klik. Nah, ini dia muncul. Ini saya mindah-mindahin ini terus. Kita kasih pertanyaannya di sini. Misalkan, tadi judulnya apa? Asteroid ya? Asteroid. Perbandingan asteroid. Asteroid. Yang paling besar gitu kan ya. Pada tahun berapa gitu ya? Atau berukuran berapa? Berukuran aja ya? Berapa ukuran asteroid yang paling besar? Oh iya, benar-benar. Ini pasti guru bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Saya pernah loh di sama anak saya tuh dulu waktu TK. Dia pulang, eh waktu bukan waktu TK. Waktu kelas satu. Dia pulang sekolah dengan bangganya dia. Bunda, bunda. Aku udah bisa dong ngomong bahasa Inggris. Gitu ya. Berapa? Iya nak. Gimana nak? Gini bunda. Bahasa Inggris. Oh gitu. Aksennya itu. Aksennya ya. Iya. Berapa asteroid yang paling besar? Yang paling... Yang... Berapa ukuran? Berapa ukuran? Ukuran asteroid yang paling besar. Mantap. Oke. Kasih tanda tanya. Ini enaknya gini. Kalau sama guru, bururi. Kita malah bisa sama-sama seri. Jadi Bapak Ibu kalau webinar gak usah tegang sama saya mah ya. Oh sama saya mah. Sama semua juga gitu. Kita simpan ya. Perbanyak senyuman. Perbanyak senyuman. Alhamdulillah. Kita simpan. Oke. Dia masih muter. Aktifitas sudah ditambahkan. Nah ini kan tadi aktivitasnya ada di titik... Ini ngelak lagi nih bentar. Saya F5 bentar. Mudah-mudahan. Ini padahal saya baru isi kuota loh. Promo. Ya khusus untuk bertemu Bapak Ibu. Saya isi kuota takutnya di tengah-tengah. Nah ini kan tadi pertanyaan ya. Adanya di masih 0-0. Kan kalau 0-0 anak-anak belum lihat ya. Nah kita bisa pindahin nanti pertanyaannya. Kita edit misalkan ada di... Nah ini nanti di menit kedua titik 57 akan muncul pertanyaan. Oke. Jadi dia stop muncul pertanyaan. Jadi kadang kan misalkan kita bikin video atau presentasi. Kan kita suka menyelipkan pertanyaan itu di tengah-tengah. Itu bisa. Oke ini saya skip dulu. Oke menyimpan. Ini ya Allah. Udah jam segini aja deh. Bentar. Iya. Waktu berlalu. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita masukkan video dari YouTube. Ini nih lihat nih ukurannya. Size-nya di sini. Bertambah enggak? Bertambah enggak? Masih 0 ya. Masih 0 ya. Iya masih 0. Karena kita pakenya bukan video dari resource dari sini. Jadi itu enggak mempengaruhi size-nya. Enggak mempengaruhi konten yang kita buat. Makanya tadi kalau misalkan kita mau membuat video. Saya punya video nih. Oh enggak aja dulu kalau YouTube. Kan Bapak Ibu pasti udah pada mau praktek nih. Yang kemarin diajarin Pak Adi. Pake pastun. Pake sebagainya. Camtasia. Game Master. Unggah dulu ke YouTube. Nah cari di YouTube yang Bapak Ibu punya. Masukkan ke sini. Ya ukurannya 0. Karena itu kita ngambil sumbernya dari luar. Oke. Sekarang kita tambahkan slide lagi. Ini udah keluar nih pertanyaannya. Yang bulu sih. Oh udah keluar ya. Suruh masuk dulu. Ya sudah ditulis tadi. Sudah ini udah masuk. Suruh ngumpet dulu. Ngumpet dulu. Ngumpet dulu ya. Ntar dia keluar. Oh suruh ngumpet dulu. Kita bingung nyarinya nanti ya. Oke. Nah sekarang kita lihat lagi. Meluncur. Meluncur ini apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya apa di situ Bapak Ibu? Di tempat Bapak Ibu. Hah? Meluncur itu slide ya? Slide. Oh slide. Nah slide ini. Kita tutup ya. Nah ini slide ini. Bentar. Tuh. Ini PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Slide ini PowerPoint. Ini bisa kita. Oke. Nah seperti ini bisa kita pilih. Ini tampilannya PowerPointnya menarik ya. Warna-warnanya bagus-bagus. Sama seperti yang dimiliki oleh Microsoft Office 365. PowerPointnya keren-keren ya. Nah ini bisa ya. Terus Bapak Ibu juga bisa unggah berkas di sini. Atau masukkan tadi file-file yang ada. Atau mau bikin juga bisa di sini ya. Nah misalkan tadi kita kasih. Oh banyak sekali. Misalkan. Nah ini nanti PowerPoint ya. Oke kita batalkan dulu. Kita lihat satu-satu. High sui ya enggak apa-apa. Bentar. Bentar. Oke. PowerPointnya tadi enggak kita masukin ya Bapak Ibu. Ini buat ngeliat-ngeliat aja. Nah disini ada web konten. Bapak Ibu web konten ini. Ya misalkan ini. Nah ini adalah. Apa namanya alamat-alamat artikel yang Bapak Ibu mau masukkan. Ini saya bagi pengalaman Bapak Ibu ketika lesson study ya. Kebetulan alhamdulillah saya pernah dapat kesempatan untuk lesson study di Jepang itu. Saya perhatikan itu kalau di sana itu orang. Bapak Ibu gurunya itu ngajarnya lengkap banget Bapak Ibu. Jadi pertama-tama anak-anaknya itu dikasih clipping. Clipping koran gitu. Clipping misalkan mereka mau membahas tentang satu tema ya. Satu topik. Dikasih clipping dulu. Anak-anak suruh baca. Dan itu clippingnya memang benar-benar dibagikan ya. Clippingnya itu. Gurunya memprintkan dulu. Itu mungkin salah satu yang bisa kita ambil benar-benar sisi positifnya itu. Mereka itu kalau ngajar itu benar-benar persiapannya gitu. Karena kalau setiap dua tahun sekali mereka dievaluasi. Dan kalau enggak lulus itu udah enggak boleh jadi guru lagi. Nah jadi berat gitu. Di sana itu guru itu makanya profesi yang sangat dihormati gitu. Ketat banget ya Ibu Lusi ya. Seleksinya ketat banget. Seleksinya ketat banget. Kemudian. Ini misalkan kita mau cari tentang perbandingan ya. Atau saya ambil ini yang udah saya download misalkan ya. Ini kemarin saya nyoba-nyoba. Ini saya ngambil tentang powerisan sifat. Karena kemarin saya lagi bikin tentang powerisan sifat. Kalau misalkan Bapak Ibu belum punya. Kita bisa buka tab baru. Misalkan kita buka tab baru. Misalkan kita di sini cari artikel tentang asteroid gitu. Tadi kan kita lagi bicara tentang asteroid ya. Nah gitu. Asteroid dan meteorit. Nah ini ada ya. Perbedaan benda langit. Nah ini kita bisa klik. Nah ini dia sudah keluar kan. Nah ini yang kita copy Bapak Ibu. Nah ini nih. Nah ini juga Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu mau menugaskan anak. Nah jadi internet itu hutan belantara ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita tersesat di situ ya. Kita aja sendiri kadang saya mau nyari apa tau-tau ada iklan. Ya terus saya ngintipnya ke iklan dulu. Akhirnya iklannya kebanyakan yang mau dicari malah gak fokus gitu kan. Jadi dengan melampirkan artikel-artikel atau alamat-alamat link seperti ini. Pertama kita menghemat. Menghemat kuota, menghemat waktu. Ini kita copy. Ini kita copy, kita blok, terus kita salin. Kita kesini tadi. Nah ini kita taruh di sini. Kita paste di sini. Tempel. Nah kalau sudah kita simpan. Jangan lupa setiap melakukan aktivitas selalu disimpan. Simpan. Jadi bagaimana tadi caranya supaya kita mau misalkan saya atau Bapak Ibu punya blog sendiri. Sekarang kan guru rata-rata punya blog ya. Saya punya blog dulu sih. Saya sudah bikin tulisan ini, modul ini di blog saya. Silakan berangkat ke blog Bapak Ibu. Tanda titik tiganya ini. Tab baru. Cari blognya masing-masing. Misalkan tadi. Ini yang tadi. Terus copy. Pastikan di sini. Ini saya tutup ya supaya hituan saya gak penuh. Oke. Nah kalau kita mau menguji. Di sini Bapak Ibu. Aplikasi ini selalu memungkinkan kita untuk menguji dulu. Lihat dulu. Nyampe enggak. Benar enggak. Tahu-tahu ntar salah. Salah ngopi lagi kan. Udah sampai ke anak. Anak tahu sendiri. Nah ini kan kayak gini nih Bapak Ibu nih. Halaman tidak ditemukan. Nah tapi ternyata dia muncul. Kok munculnya malah tirto.id ya. Berarti tadi kita salah di mana tuh. Kita ulangi berarti Bu. Oh oh bener. Nah inilah pentingnya kita menguji ya. Supaya bener enggak yang udah kita masukkan tadi. Ini kita tutup ya. Tirto. Maaf ya. Yang dari blog itu copy kayaknya Bu Susi. Bentar ya. Yang tadi belum dihapus. Iya. Maaf ya Bapak Ibu. Ada yang iseng di sebelah. Bentar. Bentar. Ya iya nih dia nih. Ngapain sih ya. Komosi deh Bu. Oh aduh. Bentar. Ini tadi ya. Enggak. Tenang aja Bu. Mana tadi Pak Tirto. Tapi memang ini ternyata. Memang punyanya Pak Tirto. Tapi mungkin kita harus ke. Itunya dia dulu ya. Nah ini tadi ya. Asteruitnya. Oke. Kita copy alamatnya. Alamatnya udah bener kok. Salin. Apa kita ganti aja ya. Jangan yang ini ya. Bentar muncul lagi. Atau dari Wikipedia aja ya. Ini kan udah lebih. Aman. Kita main aman aja deh. Apa sih asteroid itu. Meteoruit itu. Bitu kan. Salin. Masuk ke sini. Klik. Tempel. Oh ini masih ikut ya tadi. Ini saya hapus dulu. Mestinya iya. Ini saya hapus nih. Oke. Puji. Simpan. Kita simpan ya. Mudah-mudahan kalau Wikipedia sih. Enggak membohongi kita. Nah sekarang kita lihat nih. Tuh. Begitu masuk. Ini. Artikel ini. Size-nya langsung nambah. Jadi 385 kilobyte. Kilobyte. Tapi tadi kita maksimal berapa Bu? Pak. 100. Megabyte. Mega. Berarti masih aman ya. Berarti masih aman. Aman. Mainkan lagi. Mainkan lagi. Nah ini nih Bu. Pak nih. Nirpot 3D. Ini saya senang banget nih. Kita buka ya. Satu, dua, tiga. Klik. Ada apa itu? Ada apa itu? Untuk orang IPA. Biologi ini membantu soal. Sains ya. Sains. Bapak-Ibu disini bisa pilih kategori ya. Kita pilih. Kalau saya. Bilih misalkan. Eh mikroskopis dulu ya. Ini kan sekarang lagi jaman virus nih. Oke. Nah ini nih. Ya Bapak-Ibu kalau yang pengen ngeliat. Bakteri itu seperti apa ini nih. Ya ini bakteri tipe T nih. Seperti ini. Atau retikulum endoplasma. Ya mungkin untuk orang di luar biologi. Bahasa-bahasa ini aneh ya. Ya tapi kalau kami yang di IPA nih. Ya Allah ini enak banget nih. Buat menerangkan ke anak-anak. Hal-hal yang abstrak seperti ini. Jadi 3D. Kita coba cek ya Bapak-Ibu ya. Misalkan virus. Virus HIV. Nah kalau virus HIV pasti semua tahu. Kita pilih ini. Kita lihat perhatian jauhnya kayak apa. Nah ini. Satu, dua, tiga. Nah ini virus HIV. Bisa kita puter ke kanan. Ke bawah atau bisa kita berbesar. Nah seperti ini. Jadi tampilan-tampilan 3D ini memudahkan kita untuk mempresentasikan yang abstrak-abstrak. Dan ini bikinnya susah loh Bapak-Ibu. Kemarin saya enggak melanjutkan pelatihan yang dibikin sama. Apa itu kemarin simpatik ya. Bikin 3D karena berbarengan dengan kegiatan lain. Dan saya amati membuatnya susah gitu. Akhirnya ketemu nirpat yaudah deh manfaatkan yang ada aja. Nah oke. Kan kita nyarinya emang gitu ya Bu ya. Betul. Pokoknya sekarang mah carinya yang ada. Zaman kuno ini Bapak-Ibu yang punya IPS. Zaman kuno ada Kuel Artec, Apatosaurus, Kastil, ada ini, Colosseum, Menara Miring. Nah ini pokoknya silahkan deh. Ini kita bisa menghadirkan dalam bentuk 3D. Ini saya ruput dan sebagainya. Kategorinya terbatas ini ya Bu? Kategorinya sebentar ya. Kita cek aja. Bentar. Mikroskopis, tubuh manusia, lingkungan hidup. Zaman kuno. Pemilihan staf ini apa? Kayaknya kategorinya yang ada di sini. Bentar ini. Ini apa nih? Ya. Oh ini. Oke saya mengerti. Penjelasan. Ini penjelasan. Nah ini kategorinya untuk sementara yang ada di sini. Tapi Bapak-Ibu nanti kalau memang Bapak-Ibu punya. Atau bisa membuat sendiri. Ya silahkan. Jadi ini untuk menampilkan objek-objek 3 dimensi. Dalam bentuk 3 dimensi. Ini ada sel atau lingkungan hidup. Nah seperti ini ya. Oke. Jelas ya. Saya close. Nah. Tadi nggak saya ambil ya. Nah ini nih. Ini simulasi. Oke. Kita coba lihat simulasi. Nah simulasi ini Bapak-Ibu. Ini seperti laboratorium maya. Ya Bapak-Ibu pernah lihat laboratorium maya di kelas rumah belajar ya. Nah ini laboratorium mayanya yang ada nih di report. Ini levelnya ya. Ada matematika dan sains ya. Jadi untuk sementara ada matematika dan sains. Ada sekolah dasar dan sekolah menengah. Sampai nanti menengahnya menengah atas ya. Nah ini juga enak banget. Enak banget kayak makan apa gitu ya. Ini juga sangat membantu sekali Bapak-Ibu yang praktikum ya. Yang guru-guru IPA, guru-guru matematika ya. Untuk. Nah ini misalkan kita pilih sains sekolah dasar. Nah ini. Ya ini seperti ini Bapak-Ibu tampilannya. Nanti tinggal dipilih. Atau Bapak-Ibu guru SD kan. Ya. Ini kita coba ya. Kita coba balon listrik statis. Kita lihat perhatian jauhnya seperti apa. Nah ini Bapak-Ibu. Anak-anak itu nanti bisa langsung praktek. Jadi kalaupun kita enggak bisa ketemu di lab. Ini bisa langsung praktek dengan perangkat mereka. Nah ini kita bisa goyang-goyangin. Bisa kita gerak-gerakan. Sekarang coba kita lihat. Ini ada tanda apa di dalamnya? Merah biru. Merah biru. Ini cara pandangnya tergantung dengan guru bilang studi masing-masing ya. Ada yang menjawab merah biru. Ada yang positif-negatif. Nah. Muatan listrik positif-negatif. Nah ini muatan listrik tuh. Kita lihat. Kalau kita gerak-gerakan karena dia bermuatan negatif. Balon ini kan kelebihan muatan negatif ya elektron. Maka ketika kita dekatkan elektronnya tuh menjauh. Ya karena kalau yang sejenis tolak-menolak. Kalau yang berlawanan jenis tarik-menang. Tarik-menarik. Dia selalu tertarik ke arah sini. Karena ada positif dan negatif. Itu Bapak-Ibu yang bisa digunakan di PET. Di simulasi kelas maya. Laboratorial maya. Kita pilih ini coba ya. Ini perbandingan enggak ya. Ini masih banyak loh Bapak-Ibu. Sabar ya. Seru seru. Nah ini nih. Yang lebih seru lagi nih. Saya senang banget ya. Maksudnya ini nih. Jalan-jalan hidup. Nah Bapak-Ibu. Eh ada suaranya Bapak-Bapak. Bapak-Ibu. Sekarang kan kita lagi di rumah aja ya. Enggak bisa jalan-jalan. Nah Bapak-Ibu nanti di rumah. Ajak deh. Berhalusinasi ya Bu. Berhalus. Berhalusinasi betul. Berhalusinasi ya. Bapak-Ibu ajak deh nanti anak-anaknya. Nah sini deh. Atau cucunya. Ayo-ayo Uti punya. Mau ajak kamu ke tembok Cina. Ya sekarang kita ajak Bapak-Ibu ke tembok Cina. Kita lihat. Tembok Cina itu kayak apa ya. Keren ya Bu Lusi. Kapan lagi webinar sampai ke Cina nih kan. Bener. Diajak sama Bu Lusi sampai ke Cina. Ke Paris. Bentar ya kita cek. Ya kita enter. Nah. Tuh Bapak-Ibu. Tampilannya seperti ini. Ya ternyata tembok Cina itu kayak begini ya. Ya Allah. Ya. Nah kita bisa gerak-gerak kan Bapak-Ibu. Kita bisa mendaki. Ada berapa yuk tangganya. Jangan dihitung ya. Ada banyak. Ini bisa diput. Ini kameranya 360 derajat ya Bapak-Ibu. Ini kok saya jadi puyang ya. Nah ini gini-gini ya. Oke nanti Bapak-Ibu. Muter-muter. Jadi bisa kita tampil kan. Dalam bentuk. Apa namanya tadi virtual reality. Atau kalau saya biasanya Bapak-Ibu. Karena saya kangen sekali dengan suasana di Masjidil Haram ya. Saya suka di sini nih. Nah di sini nih pas di 3D ini. Saya cari deh di sini. Misalkan Madinah ya. Madinah. Kita cek aja Madinah. Ada Bapak-Ibu ya. Bisa request berarti ya Bu Lusi ya. Iya bisa. Jadi enggak mesti yang ditampilin di sini. Bentar saya cek. Klik. Tapi memang terbatas dengan yang sudah mereka punya ya. Bu Ruri ya. Nah ini tampilan Madinahnya. Kalau Bapak-Ibu yang belum pernah. Misalkan saya doakan nanti punya kesempatan semua yang beragam muslim. Nah ini misalkan kita pengen lihat bagaimana sih kondisi di depan makam Rasulullah. Misalkan. Nah ini kita bisa pilih Bapak-Ibu. Di Masjid Nabawi seperti ini kondisinya ya. Keadaannya ya. Di Taman King Fahad seperti apa. Nah jadi kita bisa membawa anak-anak murid kita ya. Ayo anak-anak kita jalan-jalan. Virtual ya. Sekarang kan zamannya virtual ya. Kita jalan-jalan ke virtual. Atau misalkan mau ke tembok. Apa ya. Piramida ya dan sebagainya. Oke. Itu tadi perjalanan virtual. Kita masukin kali ya. Biar nanti bisa ngelihat ya. Coba Bapak-Ibu. Mana yang mau dimasukkan? Mau ke Taji Mahal? Boro Budur. Boro Budur. Coba kita cek Boro Budur. Boro Budur ya Bu. Indonesia aja ya. Boro Budur. Bentar. Boro Budur. Mudah-mudahan ada ya. Kalau enggak ada nanti dia kita... Ada. Boro Budur. Ada candi Boro Budur. Tampak samping. Sudut. Mau yang mana nih? Sudut atas? Sudut bawah? Koordinat. Koordinat. Sudut atas. Sudut atas. Sudut atas ya. Oke. Kita main atas aja. Selesai. Kita klik selesai. Main atas ya. Iya kan Bapak-Ibu tadi. Nah ini udah nambah lagi nih. Udah 670 KB. Masih aman? Masih aman. Lanjut. Tau-tau. Nah ini video BBC. Nah ini Nirpot ini juga sudah terkonek dengan BBC Bapak-Ibu ya. Kalau misalkan Bapak-Ibu pengen ngeliat videonya worldwide-nya BBC ya. Nah ini bisa langsung nih. Kita pilih aja ya. Anak-anak. Anak-anak TK. Eh ayo nak. Kita lihat bagaimana kehidupan pinguin. Ini ada judulnya Kaisar Pinguin ya. Tetapi memang ini dalam bahasa Inggris ya Bapak-Ibu. Tetapi mungkin karena kalau gambar itu kan cukup representatif ya. Cukup mewakili ya. Ngeliat videonya juga mereka ngerti gitu. Jadi nanti bisa lah. Bapak-Ibu bisa pilih. Tadi apa ini BBC? Ya kalau mau kita tampilkan. Kesehatan ada energi dan diet tidak biasa. Aduh ada yang ngomongin diet. Terus ini misalkan inovasi dan teknologi. Kehidupan modal di tempat kerja ini ada. Oke ya. Nah ini silakan. Nah ini juga nih robot. Main-main game. Kenapa Bu? Oh enggak. Oke kita lanjut ya. Kemudian di sini ada Sway. Ternyata Sway itu bahasa Inggrisnya bergoyang ya. Sway ya. Tayunan. Sway orajamu kepanjangannya. Nah kalau Sway. Ini Bapak-Ibu bisa pilih nih. Bisa pilih Sway yang mudah Bapak-Ibu bikin. Kan. Tapi kalau Sway ini. Mohon maaf Bapak-Ibu. Ini hanya untuk yang sudah memiliki akun. Office 365. Untuk Office Education itu. At Guru Inovatif ya. Makanya tadi saya katakan kalau Bapak-Ibu belum punya akun At Guru Inovatif. Nanti ikut deh pelatihan kita yang berikutnya. Sang trainer berpromosi. Kami siap membantu Bapak-Ibu sebagai trainer Microsoft. Untuk memfasilitasi Bapak-Ibu belajar Microsoft Office 365. Nah ini bisa pilih Sway yang sudah ada. Bisa pilih Sway yang Bapak-Ibu punya. Nah kalau ini misalkan buat Sway baru. Nah ini caranya. Karena saya sudah punya office 365. Saya bisa pakai Sway saya. Yang belum punya pakai office 365nya Iki Tangsel. Ah benar. Cakep. Itu siapa itu yang ngomongnya? Itu yang punya pasal Bu yang ngomong. Yang punya kuasa. Yang punya ruang ini Ibu. Yang punya tangsel pokoknya. Pokoknya Bapak-Ibu Pak Arizal ini apa namanya? Super banget Bapak-Ibu mau nanya apa aja? Silahkan sama Pak Arizal. Ya mau nanya. Internet berjalan ya Pak Arizal itu. Benar-benar. Saya close ya Bapak-Ibu. Tengok pilih-pilih Sway ini cantik loh. Tadi apa ya? Musim dan cuaca ekstrim ya? Oke, mana tadi? Oh ini Sway saya. Mohon maaf Bapak-Ibu. Ini tampilan Sway saya. Makanya kok jadi enggak ada. Ini negara dan benua aja deh. Antartika. Afrika. Nah tadi kan kita judulnya perbandingan ya. Kita bisa nanti membandingkan antara benua Afrika dengan benua Australia itu seperti apa. Kita mau pulang kampung. Tadi kita udah kemana ya? Ke Borobudur ya? Ke Borobudur sudah. Ke Cina sudah. Sekarang kita mau ke Inggris apa ke Jerman? Apa ke Eropa? Eropa. Apa ke Jepang? Aduh. Eropa. Oke. Kita ke Eropa ya. Satu, dua, tiga. Klik Eropa. Kita tambah-tambahin aja nanti kita lihat seperti apa jadinya ya. Oke. Nah udah berapa? Sembilan lima lima. Masih aman. Oke. Sway. Slide show. Nah slide show. Nah ini bisa Bapak Ibu unggah dari gambar kita ya. Bisa dari device-nya, bisa dari drive, bisa dari dropbox, bisa dari cloud-nya ya. Jadi nanti tinggal kita pilih aja mau ngambil yang dari mana. Oke. Oke. Pokoknya nanti Bapak Ibu tinggal klik. Ini audio. Audio ini bisa masukin musik, bisa masukin suara kita ya. Bisa masukin apa namanya yang dari kita cek aja ya. Nah ini juga sumbernya sama. Nah bisa dari drive ya. Bisa dari dropbox-nya, bisa dari cloud-nya, bisa dari lokal, file lokal kita. PDF juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menampilkan dokumen-dokumen Bapak Ibu, PDF, dalam bentuk PDF, juga bisa. Jadi ini lengkap. Nah itu ada dalam kandungan konten. Ini masih ada sebelah lagi nih yang belum kita intip nih. Kegiatan. Kegiatan. Lanjut nggak nih? Lanjut. Lanjut ya. Ini yang lain suaranya mana ya? Bapak Ibu jangan-jangan pules nih. Saya mau ingin Bapak Ibu. Lanjut, lanjut. Bururi di intip-intip tuh Bururi. Kalau ada yang merem-merem dibangunin celek-celek dikit. Siap, siap. Eh Bapak Ibu, sambil ngopi juga nggak apa-apa. Kopi, kopi. Nah itu kopi. Silahkan konsuminya dinikmati konsuminya. Saya punya kopi pasta. Aduh, punyanya cuma kopi pasta. Eh Bapak Ibu santai aja ya. Silahkan mau ngopi, mau ngopi. Mau sambil selonjoran juga nggak apa-apa nih kayak saya. Kok buka rahasia sih? Mohon maaf. Nah sekarang kita lanjut yang kegiatan ya. Satu, dua, tiga. Kita klik. Nah ternyata beda nih tampilannya. Kalau kandungan itu kan tadi konten ya. Konten itu artinya yang kita buat nih materinya. Isinya bisa materi. Bisa video tadi. Bisa URL. Bisa sway. Macem-macem ya Bapak Ibu. Tapi tentu aja kan kita kalau misalkan masukin. Ngasih materi kan nggak semuanya tadi segitu. Misalkan ini nih. Ya tadi ini kan nggak mungkin semuanya kita masukin ya. Bapak Ibu silahkan pilih. Sesuai dengan tujuan materi. Sesuai dengan capaian kompetensi. Oh kayaknya kalau untuk materi ini saya cocoknya pakai video deh. Silahkan. Kalau materi ini saya cocoknya pakai VR deh. Silahkan ya. Atau mau dikombain beberapa. Tadi saya pilih ada empat atau tiga. Ya silahkan juga ya. Tapi nggak perlu semuanya dipilih. Nanti malah terlalu lama. Anak-anak juga kan jenuh ya. Apalagi kalau yang kuotanya suka larian ya. Oke. Nah ini kegiatan. Nah ini ada. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Time to climb ya. Ya betul. Saatnya mendaki. Open. Climbing. Climbing. Pertanyaan terbuka. Pasangan yang cocok. Semuanya mudah-mudahan sudah menemukan pasangan yang cocok ya. Amin. Kurangan. Amin. Bururi udah menemukan pasangan yang cocok belum? Sudah. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Soalnya penampilannya masih seperti remaja. Asik. Flipgrid. Gambar itu. Kolaborasi. Kolaborasi. Pemilihan. Isi kosong. Tes memory. Tes memory. Nah ini nih. Ini. Mirip-mirip nih nanti Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu pernah. Kemarin kan kita hari pertama dikasih word-word sama Pak Rizal ya. Udah ada yang bikin balon pop-up ya. Tadi pagi. Tadi siang kayaknya. Pas saya nggak punya balon lagi gitu ya. Udah habis. Nah nggak apa-apa itu berarti semangat banget itu ya bikinnya. Memang harus kayak gitu Bapak-Ibu. Karena kalau kita begitu dapet hal yang baru. Kita coba. Itu anak-anak pasti menarik deh ya. Jadi kita juga nggak jenuh. Terus kita juga lebih ringan. Karena udah ada nilainya. Kita nggak usah ngoreksi lagi ya. Betul. Nah itu trik-trik kita untuk menghemat tenaga Bapak-Ibu ya. Karena kita ngoreksinya kan nggak satu ya. Ratusan gitu. Kita cek satu-satu ya. Saatnya mendaki. Time to Climb. Eh udah di klik belum? Oke udah. Ada apa di sini? Ada yang udah bikin? Bu Ana udah bikin? Janjian Bu Ana udah selesai nih. Belum. Oh belum. Saatnya mendaki. Waktunya mendaki. Nah ini kayaknya kemarin mirip ya sama yang Pak Arizal tampilin ya. Iya nggak sih? Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Ada pertanyaan juga. Betul. Jadi di kotak ini Bapak-Ibu masukkan pertanyaan Anda di sini. Kita masukkan aja pertanyaan kita di sini. Misalkan tadi judulnya apa? Perbandingan ya? Ayo Bapak-Ibu kasih ide. Mau kita masukin pertanyaan apa nomor satu? Mana yang lebih besar gitu ya? Hewan apa? Benua atau benua tadi juga bisa Bu. Benua? Tadi kita ke benua. Asteroid. Asteroid ya? Hewan aja boleh. Kita pilihin dulu ya. Hewan apa yang paling besar? Kan kita judulnya rumah besarnya tadi perbandingan nih ya. Iya. Kita bisa bandingin apa aja deh. Pilih jenis jawaban Anda. Bapak-Ibu mau jam gambar apa teks? Iya. Mau gambar apa teks? Gambar. Gambar biar lebih menarik. Kalau gambar berarti kita nggak usah. Oke. Gambar. Pilih gambar. Eh pilih gambar. Oh pilih gambar. Pilih gambarnya. Mau dari Google aja ya. Mau gambar apa? Hewan apa pertama? Gajah. Gajah. Kau-kau sekali. Masya Allah gajah. Wah. Gajah bareng sih. Gajah. Gajah. Hewan yang sangat besar. Oke gajah. Begitu besar langsung gajah. Eh banyak gajahnya ternyata. Yang mana yang paling kece nih gajahnya nih? Mana yang paling cakep nih gajahnya? Yang ketiga. Yang ketiga Bu ini nih. Ini? Sumber ketiga ya. Oke. Kita cekan nih ya. Oke. Sekitar. Bentar. Oke. Simpan ya. Jangan lupa ya. Simpan. Kita tunggu si gajahnya muncul. Yang kedua. Mau hewan apa? Simpong. Simpong. Bajah. Simpong ketukar Bu. Oh gitu ya. Kancil boleh. Simpan suar. Kancil, kancil. Kancil boleh. Ada abang kancil. Kenapa malam-malam kepikiran kancil Pak? Eh kancil. Kecil-ketimun. Kecil-ketimun. Kecil kayak kancil. Kecil-ketimun. Kancil memang. Kecil-ketimun ya. Yang mana nih? Paling ujung atas Bu yang real foto tuh. Ini ya. Kanan atasnya. Ini. Oke. Real foto. Real picture. Oke. Eh Bapak Ibu ntar malam-malam jangan terngiang-ngiang suara saya. Ke bawah menti. Baru dua nih. Kayaknya gak seru ya kalau baru dua ya. Tambahin gak nih? Tambahin Bu. Tambah. Berarti kita klik yang ini ya. Klik tambahkan jawaban. Sudah. Eh jangan di-close dulu. Apalagi? Semut ya? Semut. Semut. Boleh semut. Kasih ya kalau mau di-close. Kelinci Bu. Oh kelinci. Ya bentar. Jangan tikus Pak. Yang mana nih? Yang mana? Mau yang mana? Ujung kiri Bu. Ujung kiri. Oke. Oke. Sip. Nyimpen. Banyak pilihannya ya Bu Lusi ya. Oh gambarnya bagus-bagus. Iya. Jadi gambar realnya tuh bagus. Tiga-tiga-tiganya sama besar tuh Bu. Hah? Tiga-tiga-tiganya sama besar tuh Bu. Sama besar kalau di tampilan. Gambarnya sama. Ah kelinci. Oke. Eh saya punya kelinci loh. Namanya Bu Bu. Kelinci. Oke. Mau yang mana? Yang pertama tuh bagus yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Ini? Iya. Oke. Ini kok kayaknya sehati banget sih yang ada di sini semuanya nih. Tampak. Satu tujuan. Satu tujuan. Satu tujuan. Oke. Itu tadi baru satu pertanyaan. Mau berapa pertanyaan? Dua lah. Dua lah ya. Biar ada perbandingan. Satu lagi. Kalau mau bikin pertanyaan kedua, jangan ketambahkan jawaban ya. Tapi pilih yang tambahkan pertanyaan. Ah pinter banget deh Bapak Ibu Guru. Ayo pertanyaan yang berikutnya apa? Enak ya kalau kayak gini. Pertanyaan berikutnya apa? Yang berkaitan dengan perbandingan. Tinggi. Hah? Serat. Tinggi bangunan gimana Bu? Tinggi bangunan boleh. Tinggi bangunan. Bangunan. Eh tadi. Bentar, bentar. Sorry, sorry. Saya back dulu ya. Tadi saya belum. Materinya apa Bu? Bebas. Iya. Tadi kan ini judulnya tentang perbandingan Pak. Jadi kita lagi kasih perbandingan-perbandingan nih. Cuma Bapak Ibu. Tadi ada yang kelupaan nggak? Coba Ayo siapa yang bisa menemukan. Apa yang kita lupakan di sini tadi? Belum di save. Kunci jawaban. Kunci jawaban. Kunci jawaban. Kunci jawaban. Aduh, kalau sama Bapak Ibu gurumai paling enak. Kunci jawaban. Yang mana anak? Yang mana anak? Yang mana Bapak Ibu? Guajah. 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 Jadi apa kancil, Pak? Guajahnya. Oke. Guajahnya. Si guajahnya itu harus kita cek list ya. Jangan lupa di cek list untuk menandakan bahwa si guajahnya ini yang paling besar. Jadi nanti kalau anak-anak jawab, kalau salah ya mereka langsung salah ya. Oke. Bangunan yang paling? Paling apa tadi? Tinggi. 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 Paling tinggi. Oke. Ini ntar nyarinya susah nggak ya? Kita coba aja ya. Kalau pertanyaannya pakai gambar bisa nggak, Bu? Pertanyaannya pakai gambar. Coba kita cek ya, Bu. Ini kan di sini ada tambah. Perbandingan tinggi-tinggi antara adik, kakak. Oh, gitu. Coba kita coba. Ini opsinnya tinggal. Nggak ada yang mau percaya. Ini di sini ada tambahkan gambar sebagai referensi. Coba kita cek. Tadi apa, Bu? Mau tinggi manusia atau mau tinggi gedung? Manusia yang lebih gampang. Manusia siapa yang lebih tinggi? Oke. Tidak cari gambarnya. Berarti cari gambarnya. Siapa yang lebih tinggi? Siapa ya? Bentar. Saya mau klik cari gambarnya. Kita kata kuncinya apa nih? Orang ya? Orang. Orang dengan tinggi berbeda. Ini lagi seminar. Tinggal. Iya, benar. Tungguin aja. Barusan. Ini jam berapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Orang yang mengecebut. Ini ya, kita simpan ya. Berarti bukan bangun. Iya, ini sebentar kita... Tapi di sini nggak ada namanya ya. Ini gede nggak sih? Kayaknya gambar orangnya nomor satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti gitu ya? Iya, gede aja. Tapi nomor yang tinggi, nomor berapa? Orang nomor dua sama nomor empat sama nggak tingginya? Kayaknya hampir sama ya. Hampir sama ya? Itu kan ada ukurannya kalau kita zoom ya. Iya, ada garisnya ya. Iya, ada garisnya tuh di atas. Ya, Bu, kalau lihat ukurannya nggak deh. Nggak ya, sip ya. Lebih tinggi nomor dua. Lebih tinggi nomor dua. Dia lebih sampai ke garis. Berarti pertanyaannya... Halo? Gambar yang paling tinggi adalah... Di antara lima orang-orang. Di antara lima orang tersebut... Mana yang paling tinggi? Nomor berapa? Orang nomor berapa? Orang nomor berapa? Orang nomor berapa? Ya, lagi seru ini ya. Kenapa, Bu? Abis waktunya. Aiming. Ya Allah, ini masih banyak. Bentar, bentar, bentar. Nanti kita adakan sesi kedua. Kayaknya benar-benar sampai jam 11. Eh, tapi baru-baru jam 2.1.13. Sabar ya, dikit lagi. Iya, nggak apa-apa lagi. Bapak-Ibu nanti kalau kita mau nambah bilang ya. Di antara lima orang tersebut... Mana yang paling tinggi? Nomor berapa yang paling tinggi gitu ya? Iya, betul. Nah, bahasa itu bisa diberi nomor-nomor. Ini kan kita gambarnya tadi dari ini, Bu. Iya, nggak bisa ya. Kecuali kalau kita mau bikin gambar sendiri. Ini kan tadi kan, ini bisa kita pilihannya itu bisa dari gambar sendiri nih. Oh iya, ini beda ya. Pilihannya bisa dari gambar sendiri, bisa kita upload sendiri. Nah, itu bisa kita masukkan misalkan foto si adek, bisa foto si kakak. Nah, itu bisa seperti itu ya. Tapi ini kita, karena ini contoh, kita ngambil yang paling cepat. Ya, seperti ini aja ya. Maksud saya kalau pertanyaan nomor urut, berarti harus ada nomor kan? Iya, makanya itu tadi yang... Karena nomor nomor orang keberapa gitu. Orang, sebentar. Pura-pura, Bu. Iya. Tentara lima orang tersebut, nomor urut, mana... Ya, siap. Ya, yang penting kita paham dulu. Yang paling tinggi. Oke. Bentar, saya kasih petunjuk. Ya. Dari kiri ke kanan. Oke. Ya. Itu maksudnya. Biar lebih jelas. Kita namanya juga kita nyoba ya. Ini berarti nomor satu. Ini nomor dua. Eh, kok satu lagi. Nomor dua. Tambah ya. Nomor tiga. Tambah nomor... Eh, lima. Empat. Empat. Tambah nomor... Oh, ada di dalam perangkat lebih dari jauh. Tidak bisa sampai E ternyata. Bentar. Bu Ruri di-chat pada gelisah enggak? Enggak sih, Bu. Mereka bertanya-tanya sih. Ada yang bertanya dan saya sudah mencatat beberapa. Oh, gitu. Saya penasaran jadinya itu kayak apa gitu loh, Bu Lusi. Nah, iya benar sih. Kita juga penasaran jadinya kayak apa nih. Bapak-Ibu, ini bisa kita tampilkan lambang-lambang matematika ya. Oke. Jadi kalau Bapak-Ibu punya... Simbol gitu ya. Simbol-simbol ini bisa. Ini bisa dibanyak ya. Simbol-simbolnya banyak. Jadi bisa kita add langsung ke sini. Oke. Ini kalau sudah kita simpan dulu ya. Kuncinya. Kalau angka yang di dalam perangkat itu, Bu. Sorry, sorry, sorry. Belum ada kuncinya. Eh, kita... Bentar. Itu belum ada kuncinya jadi betul semua apa salah semua tuh? Bonus. Biasanya bonus. Bonus. Kesalahan bukan pada... Tapi nanti bisa di edit sih, Bapak-Ibu. Nomor berapa tadi yang paling tinggi? Nomor dua ya? Nomor dua. Anggap nomor dua. Anggap nomor dua. Oke. Dan tampilannya. Sip. Ini ada peratinjaunya nggak di sini? Boleh tanya nggak, Bu? Boleh. Ini yang kalau di klik di kotak yang ditulis. Oke, Bu. Sepertinya di sebelah kanan, pojok kanan itu ada angka yang bergerak ya. Bentar. Itu menunjukkan banyaknya karakter atau gimana, Bu? Sebentar. Saya sudah keluar dari situ. Saya cek lagi ya, Bu. Oke. Kegiatan tadi apa? Saatnya mendaki ini baru satu loh. Iya, makanya. Penasaran nama yang lain. Sumpah. Penasaran itu lagunya Roma Irama itu. Apa revolusi? Ya, kita porsal-porsal. Ini tadi, ini bukan nih. Ini bukan... Bentar. Ini bukan tampilan saatnya mendaki. Bentar ya. Coba saya cek ini. Kita lihat reviewnya. Bentar ya, kita lihat reviewnya. Yang di mana, Bu? Tadi, Bu? Pertanyaannya? Coba di pertanyaannya, Bu. Ini? Iya. Oh, ini? Ini kan ada tuh. Oh, ini karakter. Iya, benar. Maksimal ya? Ini sisa kata. Sisa huruf, sorry. Sisa huruf yang masih bisa kita masukkan ke dalam. Ke dalam ini. Sama ya, dijawabkan juga. Iya, siapa. Kayaknya maksimal tadi 400. 400, benar. 400 panjang. Panjang ya, berarti kita bisa masukin... Masukin apa namanya tuh? Kalau bahasa Inggris kan biasanya ada narasi ya. Iya, masih bisa lah. Oh, dijawabkan 400. Kalau dijawabkan maksimal 100 ya. 100. Oke, nah kan sama-sama. Sudah menyimpan tadi ya. Bisa juga gambar. Kenapa, Bu? Pak? Bisa juga gambar. Ini kayaknya suara Pak Efrem ya? Iya, iya, Bu. Bisa, Pak. Ini tadi di soal nomor satu kita pakai gambar. Oh, iya. Iya, siap. Nanti dicoba lagi ya, Pak. Ini kita tutup ya. Eh, mana ya? Nanti takutnya salah nutupnya. Oke. Back, back. Back, back aja. Ingat, jangan takut nyasar. Nyasar masih di dalam sini. Tampilannya, Bu. Tampilannya, Bu. Tampilannya, Bu. Tampilannya, Bu. Bentar. Nah, ini nanti yang lain-lain nih. Ini bisa dicoba-coba ya. Ini ada pertanyaan terbuka. Ini sekarang kita nggak masukin. Saya lihatin aja kayak gimana. Iya, Bu. Nah, ini. Ini sebetulnya masih panjang loh, Bapak-Ibu. Belum ke Google Slide. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan ini, Bu Lusi. Oh, kayaknya harus ada seharian. Sesi kedua nih. Sehari yang bersama Bu Lusi. Sehari yang bersama Bu Lusi. Oke, ini tadi tampilan yang ini ya, Bapak-Ibu ya. Pertanyaan terbuka. Dan di sini nih, ini ada timer. Ini waktu anak mengerjakan ya, Bapak-Ibu. Jadi nanti bisa kita atur waktunya nih. Kira-kira mau satu menit, satu setengah menit. Itu bisa diatur. Kalau di kuisiskan maksimal satu setengah menit ya. Agak cepat juga. Nah, di sini ini maksimalnya kita cek ya. Kalau nggak salah sih bisa sampai 99 menit. Detik ya? Ini ada menit, ada detik. Oh, iya. Itu menit. Bisa kan 90. Jam lebih ya. Nah, kalau satu jam lebih, Bapak-Ibu, berarti Bapak-Ibu bisa gunakan kalau kita mau sebagai tes formatif. Misalkan kita punya soal 4.30 ya. Kalau yang satu jam itu, satu soal 2 menit. Yang satu jam itu matematika biasanya. 20 soal lah ya. 20 soal matematika masih bisa dengan yang seperti ini timernya ya. Oke. Aktifkan rekaman audio, tambahkan instruksi. Nah, ini nanti Bapak-Ibu silakan bereksplorasi. Menambahkan instruksinya bisa dengan video, bisa dengan audio suara kita, bisa dengan media. Jadi, bisa juga kasih pertanyaan di sini. Oke. Kalau kita copy dari dokumen, bisa nggak, Bu? Nah, dicoba. Nanti saya kasih PR ya. Langsung nanya. Langsung dikasih PR. Aduh, nyusul saya nanya. Apa gitu ya? Atau bisa koreksi otomatis ini. Iya. Nanti kita coba ya, Pak. Oke. Tadi ada lagi nih. Tanyaannya buka. Ini pasangan cocok, mix and match ya. Mix and match. Kayak gimana. Kemarin kan di World Wallet itu ketika kita contohin, kayaknya ini untuk anak-anak level sekolah, level bawah. Tapi ternyata bisa juga kita gunakan untuk level atas. Bahkan ini bisa digunakan juga untuk mahasiswa, Bapak-Ibu. Nah, mix and match ini nanti bisa kita tuliskan juga di sini. Ini maksimal kata petunjuknya. Nah, ini kalau kita tambahkan, Bapak-Ibu. Ini kita mix and match ini kan menjodohkan ya. Bisa kita jodohkan kata dengan kata, atau kata dengan gambar. Misalkan gambar, apa tadi? Misalkan borobudur. Yang mana borobudur? Gambarnya yang ini. Itu kan nanti seperti ini. Atau mau dicoba yang ini? Jangan. Tau saya. Kasian ntar rondanya nih. Kasian yang ronda. Tapi nanti abis ini Bapak-Ibu saya suruh nyoba. Ntar share di grup ya. Biar bisa kita nyoba sama orang-orang. Kerjain lagi. Iya. Aduh, emang harus dikerjain. Oke, kita coba lagi. Tengah pintar. Dikasih wakunya sampai besok ya, Bu. Bikinnya. Tengah, Bu. Jangan besok, Men. Oh, iya. Yang penting Bapak-Ibu nyoba. Ini kan untuk webinar kali ini memang kita nggak ada tagihan tugas Bapak-Ibu. Jadi, kalau Bapak-Ibu buat silahkan. Tapi nanti untuk materi yang besok diharapkan Bapak-Ibu punya best practice-nya. Oke, ini ulangan. Ini pemilihan. Ini kolaborasi dewan. Ulangan ini seperti soal biasa ya Bapak-Ibu. Nah, kalau untuk flipgrid. Ini flipgrid ini cara bikinnya harus ada sesi tersendiri nih. Tapi ini flipgrid hampir sama seperti kotak kolaborasi. Cuman kalau flipgrid ini kan dengan gambar. Kalau kolaborasi ini dengan tulisan nih. Misalkan kayak gini. Bapak-Ibu pernah nyoba padlet nggak? Pernah. Nah, padlet kayak gini. Iya. Jadi, kolaborasi ini, dinding kolaborasi ini sama seperti padlet. Kalau anak-anak udah ngisi, nanti kelihatan di wall kita. Ini end topiknya bisa. Ini di setiap ini ada batasan katanya ya Bapak-Ibu. Nanti tolong diperhatikan. Oke. Oke. Padahal tadi saya udah bingung lalu dua jam mau ngomongin apa ya. Kira-kira aduh. Tapi ternyata malah kurang waktunya. Malah ngadir nanti ini. Bentar. Ini tadi kita ke sini lagi. Oke. Next, next. Nah, ini. Bentar dulu. Jadi yang masuk dulu sih. Ini kita back. Ini tadi yang kita menjodohkan ya. Terus ada juga Bapak-Ibu yang kemarin kan kita nyoba tes memori nih. Di sini ada tes memori nih. Kayaknya kalau tes memori saya masukin. Ah, saya mau uji nih Bapak-Ibu. Tes memori. Kita coba tes memori ya. Atau isi yang kosong. Isi yang kosong dulu deh. Isi yang kosong ini juga caranya gampang banget Bapak-Ibu. Caranya gampang. Banyak pilihannya ya, Bu Lusi ya. Banyak-banyak banget. Ini ada pilihan dulu. Ini akan bosan ini. Misalkan disini nih. Disini kita ketik dulu nih pertanyaan ininya. Misalkan yang paling gampang apa ya? Metamorfosis misalkan. Metamorfosis. Kupu. Kupu-kupu. Kupu diawali dari fase apa yuk? Telur. Lalu menjadi ulat dulu. Ulat yang memakan, misalkan memakan daun setelah kenyang. Misalkan kita buat anak PK gitu misalkan ya. Tapi kalau untuk yang level lebih tinggi lagi tentu kompleksitasnya lebih ini lagi ya. Kenyang dia menjadi kepompong. Kepompong. Eh, kepompong. Kepompong. Dan menjelma. Menjadi. Menjelama. Menjelama. Tanda-tanda. Menjelma. Eh, menjel... Tanda-tanda. Saya wanita malam, Bu. Oh, wanita malam tidurnya suka malam. Menjadi. Menjelma. Menjadi. Kupu. Ada yang ketawa. Kupu-kupu. Kupu yang lucu. Eh, benar Bapak. Kau tahu, Pak. Kita sehati nih. Wah, Bapaknya guru teka nih berarti. Metamorfosis. Kupu-kupu diawali dari fase telur. Lalu menjadi ulat yang memakan daun setelah kenyang. Dia menjadi kupu-kupu. Dan menjelma menjadi kupu-kupu yang lucu. Oke. Di sini ada... Eh, cantik. Ada lanjut ya. Lanjut. Nah. Kalau kita klik lanjut. Jadi kayak gini nih. Ada di sini yang tadi udah kita ketik. Di sini yang kosong. Kita mau mana? Kata mana yang mau kita hilangkan? Karena ini kita bicara tentang fase metamorfosis. Tentu saja fase-fasenya ya. Berarti telurnya. Telur. Klik telur. Klik telur. Telurnya pindah ke sini. Ya. Lalu dari telur jadi ulat. Ulat. Ulatnya pindah. Ini rumpang berarti ya? Hah? Iya, rumpang. 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 Apa? Nanti fill the blank. Iya, soal rumpang. Ini si titik-titik. Oke. Oh, benar. Rumpang bururi. Alhamdulillah dapat istilah baru. Kekompong. Kekompong. Oke. Dan? Kupu-kupu. Oh, kupu-kupu. Kekompong. Ini ternis supaya jadi. Ada hyphen harusnya. Ada kata penghubung. Ada tanda penghubung. Oh gitu. Biar enggak dua kata munculnya. Oh, siap-siap. Saya kasih. Strip. Tanda strip ya. Hyphen. Iya. Oh, ini tadi di. Kalau kita mau edit, Bapak-Ibu kembali ke sini ya. Nah, jadi tahu ya. Jadi tahu. Oh, iya benar. Jika Anda kembali, Anda akan kelanggan bank kata Anda. Tidak ya? Tidak ya? Jangan. Tidak aja deh. Janganlah nanti lama ya. Anggap aja ini. Kita kupu dulu deh. Kupu ya. Kan kita nyoba. Selesai ya? Iya. Selesai. Selesai. Oke. Nah, udah. Kita lihat. Baru 2,9. Ternyata masih banyak ya. Tadi kita kapasitasnya berapa? 100. 100. Masih lega. 100 MB. Nah, ini yang terakhir nih. Saya mau kasih nih Bapak-Ibu nih. Ini pasti. Nah, ini tes memori nih. Ngetes nih. Tes memori. Waduh. Nah, ini ukuran kotaknya bisa dipilih. Iya. Mau. Mau berapa kotak gitu ya? Berapa pasang. Maksimal 12 pasang. Coba kira-kira. Mama-mama di sini mau berapa pasang? Aku bikinkan. Banyak banget. 16. 6 dulu aja. 6 dulu. 2 pasang. 6 dulu aja. Level yang paling kecil, bulu si. 6. Ada 6 dulu aja ya. Sudah malam soalnya 6. Baiklah kalau begitu. Tiga gak ada apa? Tiga. Bapak tegak banget tiga. Mau gambar apa gaya teks? Gambar aja ya. Gambar. Gambar. Oke, gambar. Biar cepat itu aja lambang-lambang sama angka dulu sih. Biar cepat. Ah, gambar aja ah. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat Bapak-Ibu. Kita cari gambarnya. Ini kan. Eh, jangan rebutan. Udah malam anak-anak. Jangan rebutan. Ini murid-murid kita kalau ngeliat kayak gini. Aduh, gurunya aja semangat banget nih. Kalau murid-muridnya ada yang loyo-loyo. Pengen digitak kayak rasanya ya. Oke, kita cari dari gambar Bing ya. Nah, ini dia misalkan gambar kelinci ya. Ayam. Kelinci. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Ayam apa kelinci nih? Ayam. Ah, kelinci. Ada yang kelinci, ada yang ayam ya. Pokoknya boleh disatai lah. Nanti yang keduanya ayam. Oke, kita cari. Nah, nih mau yang mana? Iya, di. Pertama. Ini caranya dengerin ya. Hati-hati ya. Dengerin. Satu, dua, tiga. Sip, pindahin ke sini ya. Tertari. Nah, oke. Oke. Sekarang gambar apa lagi? Ayam. Ayam. Oh iya, ayam sorry nih. Bahasa Inggrisnya ayam. Ayam sorry. Guajah. Bapak-bapak biasanya maunya guajah. Ayam yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Anak. Yang pertama aja, Bu. Makanya kelihatan. Ini. Makanya kelihatan. Oke deh. Pokoknya ngikutin ibu-ibu. Paling enak tuh. Abis aja apa-apa lagi? Kancil, Bu. Tadi ada yang minta kancil. Oke deh, kancil. Bener, Bu. Bener. Ulus. Aduh, Bu. Jawabannya, Bu, serem. Eh, kok kancil? Oh, kancil mobil. Kok kancil jadi mobil? Ikan aja ikan, Bu. Ikan. Oh, ikan ya boleh lah. Ternyata kancil udah. Burung hantu aja. Burung hantu. Oh, iya nanti abis ini ya. Ikan. Eh, cantik. Yang mana? Ini ya. Nomor satu. Pokoknya yang nomor satu aja dah. Tadi nomor dua, sekarang nomor satu. Tadi apa tuh? Burung hantu ya, Burhan. Eh, ada Pak Burhan. Nanti ada Pak Burhan lagi. Burung. Ya, tuker. Karena saya ngetiknya Burhan. Wah, kalau Burhan-nya seperti ini sih. Om Burhan. Yang ini ya. Sebelah denger ini deh. Ini udah malam-malam kok. Yang masih pada cekik-cekik aja nih. Ya Allah, bulu sih. Maafin ya. Apa lagi? Bajah. Gajah. Gajah nggak sih, nggak sih. Buku-buku. Kayaknya gajah nggak boleh ditinggal ya tadi ya. Kucing. Kucing ya, kucing. Bu, ini ada Bu Eli. Bu Eli raise hand nih, Bu Eli. Apakah ada yang mau disampaikan, Bu Eli? Ngomong aja langsung deh, Bu. Iya, betul. Yang mau bertanya mungkin bisa langsung ya, Bu. Kupu-kupu ya? Kucing, kucing. Oh, kucing. Coba kucing suaranya gimana? Biu. Ayo. Ayo, mantep. Dirukan suara kucing. Oh, ya. Eh, lucu banget kucingnya ini ya. Lucu banget, lucu banget. Eh, mana ini? Yang tiga. Apa ini? Yaudah, nggak apa-apa, Bu. Eh, udah, nggak apa-apa, Bu. Oh, apa temen ya? Udah, itu nggak apa-apa. Pertanyaan terakhir ya, udah ya. Kalau udah pertanyaan terakhir nih, kita aktifin pertanyaan terakhir. Oke. Lanjut. Nah, ini dia yang pilihan yang belinya. Oke. Selesai ya? Ya. Nenta, kalau pada salah, cuma enam kotak digital. Selesai. Silahkan tambahkan pertanyaan. Aku menutup mata. Nggak ikutan. Oh, ini nih, Bapak-Ibu. Lihat deh, lihat deh. Ketika kita klik selesai, silahkan tambahkan pertanyaan. Ternyata kita di atasnya tuh belum kasih pertanyaan di sini. Kasih petunjuk ya. Cari pasangan yang cocok gitu aja ya. Silahkan cari pasangan yang cocok. Silahkan deh mencari. Oke, sekarang kita klik. Pilih, oh ada lagi. Pilih satu gambar yang benar. Jadi kita harus ngasih kunci ya, Bapak-Ibu. Nah, ini kita kasih kunci. Oke, jadi nanti kalau udah ketemu kayak gitu, jangan panik. Bulu sini, kok gini. Lihat judulnya udah ada belum. Terus cek. Kasih kunci. Nah, sekarang kita cek lagi. Selesai. Satu, dua, tiga. Berhasil. Ayo, berhasil. Dia malu ditungguin kita nih. Bu Emerentiana sampai tersibu-sibu nih. Nungguin kelinci. Jadi nggak ngantuk ya, Bu ya? Iya, benar-benar jam 11 nih. Ya Allah. Eh, lama sekali kamu. Bentar ya. Ya, benar sih. Tanya banyak gitu. Sudah lama. Tanya Bu Lucy jangan bosan ya. Nggak, Bu. Saya malah ibu-ibu jangan bosan ketemu saya. Ketemu saya. Ini nanti mesti sampai. Tanya Bu, nanya ini. Nanti setelah ini. Ngopi dulu kayaknya bisa nih ngopi. Iya, rehat dulu, Bu. Selanjur-selanjur, Dani. Saya juga ngelompangin kaki. Ini udah selanjuran, Bu. Bentar ya. Biarin ya. Maaf. Enggak. Kota saya penuh, Pak. Bener. Tadi pagi saya ngisi 25 giga. Saya belum dapet. Belum dapet yang dari Mas Menteri saya. Aduh. Ayo, Bapak dan Ibu yang mau bertanya sama Bu Lucy. Boleh langsung saja. Silahkan, Bu. Tiktok-nya ya, Bu. Maaf, Bu Lucy. Dari pertanyaan yang tadi kita buat sebanyak sampai hari ini. Ini akan muncul di satu itu atau pisah-pisah ya? Satu, Bu. Ini jadi satu. Jadi, makanya tadi saya katakan. Itu kan tadi kita punya banyak pilihan, Bu. Ini kalau mau kasih. Saya F5 ya. Jadi, nanti ketika yang banyak itu. Bunda tinggal tentuin saja. Yang mana yang mau kita pakai. Sesuai dengan materi kita. Nah, nanti ini semuanya mereka ngumpul jadi satu slide, Bu. Jadi, ini semuanya nanti ngumpul jadi satu slide. Makanya bisa kita perkirakan juga nih. Kira-kira kan kita ngajar dua jam pelajaran ya. Dua jam atau tiga jam. Kira-kira kalau saya kasih video ini. Anak-anak itu berapa durasinya kan kita sudah tahu tadi kan. Terus, jangan sampai nanti mereka lewat jamnya gitu. Sehingga kita mengganggu jam-jam yang lain gitu. Dan ini semuanya nanti ada dalam satu slide. Oke. Makanya enggak lama tadi loadingnya ya. Karena banyak. Iya, oke. Nah, ini kita sudah punya ya, Bu. Kita sudah punya semuanya. Ini bisa kita pindah-pindah, Bu. Bisa kita pindah. Misalkan kita mau pindah geser ke sini. Nah, dia bisa pindah. Jadi, kalau mau mindahin, tinggal ini klik, terus pindahin. Di drag ya. Di drag aja yang mana. Nah, nanti dia pindah. Oh, biar muntun ya. Jadi, pokoknya kira-kira kayaknya saya tadi pengennya ini dulu deh. Kasih materi dulu, baru anak-anak kasih pertanyaan. Nah, itu bisa kita atur-atur tuh. Oke. Jadi, saat membuat kita boleh aja mau yang mana dulu. Tapi, nanti dia bisa kita atur. Oke. Nah, kita lihat sekarang tampilannya ya. Bentar dulu. Mesti maaf. Eh, iya, maaf. Kalau di HP, itu kan langsung pakai join gitu ya. Itu ada kodenya. Kodenya gimana ya? Setelah ini. Dungguin ya. Setelah ini. Udah, Bu. Ini kan udah nih. Kita udah cukup lah. Kayaknya ini udah banyak ya. Udah delapan nih aktivitasnya. Terus, paling bawah nih. Nanti, Bu, bisa preview dulu. Kalau preview itu, kita pengen lihat dulu tampilannya. Kayak gimana sih sebelum kita share ke anak-anak ya. Kalau sendiri, anak kan kalau ada salah dikit, rame banget ya. Di group ya, pusing kita malah nanti. Jadi, kita preview dulu, boleh. Kalau udah yakin, udah bener, langsung kita save and exit, Bu. Ya. Save and exit. Kita klik ya. Satu, dua, tiga. Klik. Oke. Ini dia muter, bisa pindah lagi di sini. Nah, bentar. Ternyata. Begitu kita save and exit, kita akan langsung kembali ke tampilan awal tadi. Nah, sekarang udah ada nih yang ini nih. Si perbandingan ini. Udah ada belum? Kita bikin tadi ya, Bu. Yang kita bikin tadi udah ada. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak tahu, anak-anak bisa mengerjakan. Nah, ya. Cara menampilkan atau share ke siswa. Betul. Nah, ini bunda. Ini mau dicoba sekarang apa enggak? Sekarang aja ya. Ini caranya saya kasih tau. Nah, ini kita ketika kita klik ini. Bentar, sebelum ini. Di sini ada edit. Jadi, kalau bunda masih mau ngedit, silakan. Bapak, ibu masih mau ngedit yang ini. Terus ini tanda titik tiganya. Mau kita bagi ke sesama guru, ya bisa. Mau kita duplicate, bisa. Kita tambahkan ke folder. Kita tambahkan ke folder. Ini foldernya nih. Ini folder. Jadi, kita bisa klik buat folder. Misalkan, saya ngajar bulusi kelas 3 dan kelas 4. Tapi, kayaknya kalau bulusi kelas enggak mungkin ya. Saya ngajar misalkan prakarya dan IPA. Makasih, Mbak. Ya, bikin folder prakarya, bikin folder IPA gitu. Jadi, nanti enggak campur-campur. Oke. Terus, ada lagi ekspor ke PDF dan laporan. Ini laporan nanti kita lihat. Nah, ketika kita klik yang tengah ini mengajar. Kita buka ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, ada partisipasi langsung. Ini kalau kita langsung dengan anak. Ayo, dibagikan ya. Partisipasi langsung. Yang ini... Ya, tetap muka ya, Bu. Ya, tetap muka. Yang ini live and zoom. Jadi, kayak gini kita sekarang. Kayak gini kita sekarang. Ayo. Kita kayak gini sekarang. Kita lagi live di dalam zoom. Nah, yang ini siswa face. Siswa face ini tampilan siswa. Kita klik yang tampilan siswa ya, Bu. Kita klik tampilan siswa. Yang mau di-share karena kita mau swap ke siswa. Kalau kita mau share ke siswa. Nah, begitu kita klik tampilan siswa. Tampilannya seperti ini, Bu. Ini harus diperhatikan. Yang pertama kali harus diperhatikan. Ini adalah kode. Tuh, tadi ada yang nanya-nanya kode tuh. Ini saya kasih kodenya. Tapi, Bunda, tolong, Bapak, Ibu, tolong diperhatikan. Setiap kita mengadakan perubahan, maka kodenya akan berubah. Jadi, kalau Bapak, Ibu ngedit, misalkan kita ngedit, maka nanti kita cek kodenya. Jangan, Bu, saya kok kodenya nggak bisa masuk-masuk. Orang udah kita edit, anak-anak nggak bakal bisa masuk kalau kita kasih kode yang salah. Nah, makanya tadi, misalkan gini, Bu, kan kita ini bisa cuma satu kode 40 orang, kan? Nah, kita edit aja misalkan tadi di soal itu kita tambahkan atau kita ubah gambarnya. Kalau yang kelompok ini gambarnya semut, yang ini gambarnya apa, hewan yang kecil juga, misalkan jangkrik. Nah, itu kan kodenya udah berubah tuh. Jadi, untuk kelas, misalkan di waktu yang sama, tapi kelas 81, misalkan kodenya ini, kelas 82, kodenya ini, kelas 83, kodenya ini, tapi kontennya sama. Jadi, kita bisa siasati seperti itu. Oke, nah ini ada kode. Kode ini nanti yang bisa kita berikan kepada siswa, mereka masuk dengan kode ini. Nah, kalau kita ingin anak-anak itu menyelesaikan pelajaran, jadi mereka nggak bisa keluar sebelum selesai. Ini kita aktifkan nih, wajibkan kiriman siswa nih, aktifkan. Ini kan mati nih, nyalain. Ini on, sampai dia berwarna biru. Kalau dia berwarna biru, berarti ini, apa namanya, udah siap. Terus, di sini ada jadwal. Di sini kelihatannya berapa? 29 hari tersisa ya? Lama ya, satu bulan ya, tapi bisa ternyata bisa lebih lama lagi. Caranya gimana? Klik tanda kalender, klik tanda kalender. Kenapa? Bisa kita ganti-ganti ya, Bu Lusi ya, sesuai keinginan kita. Mau satu hari, mau satu jam, mau satu tahun, tiga disesuaikan di kalender. Misalkan ini kita ganti, ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 8 sampai tanggal 10 ya, misalkan. Sampai tanggal 10, berarti masih satu hari lagi tersisa ya, untuk mengejarkan kuis ini. Atau saya sampai akhir bulan deh. Nah ini ya, ya kita... Kalau waktunya udah habis gimana, Bu? Anak-anak berarti gak bisa mengakses ya? Iya, makanya kalau sama juga kayak itu, Bun. Kayak GCN, kalau form itu kan juga ada batas itunya kan, kalau kita buat waktunya, form limiternya. Nah ini kita bisa terapkan. Berarti kita harus ingetin anak-anak terus sih, Bu ya? Misalkan kan ini permateri nih, tapi kalau misalkan kita pengen ini ada setiap saat, ya tinggal diganti aja. Ini bisa kita buka nih, satu tahun pelajaran, saya pengen kuis ini ada terus dulu sih. Ya, tampain aja waktunya jadi setahun ya. Itu tinggal masalah kita ya. Ini misalkan ini kan 22 hari, ini sampai... Sampai Januari terserah ya. Misalkan sampai akhir tahun, bulan Juni. Nah itu kan masih 236 hari lagi tuh. Ya, ya. Kita pilih yang ini aja ya. Sampai latihan. Oke, kita terapkan. Nah ini untuk kita berbaginya di sini nih. Bisa dengan email, bisa dengan social media, Facebook dan sebagainya. Bisa dengan link, ya. Bisa di-embed, ya kalau mau dimasukin ke blog dan sebagainya, bisa di-embed. Bisa langsung ke Google Classroom. Dan juga bisa ke cloud dan bisa ke Microsoft Teams. Jadi Bapak-Ibu yang pakai Teams, yang pakai Google Classroom, itu bisa langsung. Ya, oke. Nah, langsung. Sekarang kita pakai tautan aja ya. Oke. Pakai tautan, kita klik dengan tautan. Nah, kalau kita klik dengan tautan, dia dapat ini, Bun. Share. Nierpot. Nah, ini. Nah, ini kita salin. Kopi. Saya kopi, salin. Saya kopi ke mana nih? Ke WhatsApp. Ke WhatsApp? Ya, di chat aja ya. Ke dalam room aja ya. Ke dalam sini aja chat ya. Oh, iya boleh. Ke dalam chat. Oh, nanti di situ. Bentar. Kalau ke room, bentar yang... Bentar ya. Room saya mana dia? Bentar, bentar. Kebanyakan yang dibuka itu, Bulusi. Oh, iya, bener. Ini saya tutup dulu ya. Zoom itu loh, Bulusi. Oh, oh. Ini Zoom. Terakhirnya. Ini. WhatsApp, di WhatsApp. Ini bukan, ini tadi saya lagi ngebuka-buka yang lain. Ini di sini nih, Zoom saya. Bentar. Akhirnya ketemu juga sih, Zoom. Saya ke WA aja ya? Ke WA aja ya? Terus grup aja. Terus di grup aja. Ke grup WA, betul. Ke grup WA. Eh, siapa itu? Suara siapa? Malam-malam ada yang tertawa. Malam Jumat loh. Oh, iya, iya. Malam Jumat diajak. Cek sama Bulusi lagi. Bentar ya, WA saya ternyata tadi loading. Bentar dulu. Ini sih harusnya bisa sih saya, tapi memang saya malas kali ya. Kalau nyarinya di sini gak ada. Ini saya tutup dulu. Ke chat saja, Bul. Malam Jumat. Eh, ini ada di sini chatnya. Ah, kamu. Ini ada di sini nih. Mana chatnya tadi? Bawa tadi burus. Partisipan, mute, more. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini. Kolom chat aja, kolom chat. Iya, kolom chat. Ini saya tutup. Ada di kolom chat, paste. Enter. Check. Eh, ya. Mana, mana ini? Oh, kok private sih? Tunggu, bentar. To everyone aja, jangan ke private. Bentar, sorry. Ini. Fokus dulu sih. Istirahat dulu. Bentar, bentar. Aku, aku. Dengar suara hi-hi tadi. Nanti goreng, mbak. Eh, bun, bun. Jangan ke chat ya. Ke itu aja. Aduh. Zoom aja udah zoom. Zoom aja. Bentar, bentar. Kok ini Rizky Waisul sih? Saya nungguin di zoom, nih. Saya nunggu. Udah pengen tidur, kayaknya, bu. Sabar, pak. Enggak, ketika saya ke kolom chat kok, keluarnya selalu yang ini, ya. Kan, kelihatan, ya. Kok keluarnya selalu yang... Privat, ya. Privat. No. Itu kan, type 2. Pak Rizky, masih monitor nggak, Pak Rizky? Ya, bu. Masih monitor nggak? Nah, Pak Rizky aja copyin deh tuh temen-temennya. Oke, siap. Nah, gitu aja ya. Pak Rizky kaget, itu lagi nyeruput copy. Pak Rizky tuh udah mau mimpi, bu. Ibu panggil. Jadi nggak mimpi. Padahal saya sengaja itu. Oke. Sambil menunggu. Sambil menunggu. Nah. Nah, akhirnya datang juga. Eh, ini udah kemalaman kan, ya. Ya Allah, aku danggu. Sedanggung, gue nulis. Udah lewat. Maaf ya, Bapak. Tapi nggak apa-apa, Bapak-Ibu. Kalau ada yang mau meninggalkan saya. Oh, meninggalkan saya. Jangan, ah. Setia. Sudah. Ini saya kopikan juga ke ini ya. Saya kopikan juga ke... WA. Supaya nanti kalau... Sudah di grup WA, bu. Di grup WA. Sudah, bu. Sudah, sudah masuk. Oh, Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Sudah, siap. Pak Rizky, pengertian. Oh, benar. Oke, Bapak-Ibu. Jadi nanti kita nyobanya sambil di grup WA aja ya. Iya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Share sama Pak Rizky tadi sudah. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Pak Rizky. Lu ngerti ya juga. Kepala suku. Kepala suku. Masalah suaranya enak didengar. Renyah banget ya Allah. Suara saya kayak kelompok. Iya. Kayak peyek, Bu. Kayak peyek. Saya bilang kemarin peserta ada yang terngiang. Yang suara saya itu. Tapi ibu-ibu ya. Karena saya... Ya, gini lah Bapak-Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bapak-Ibu, sebetulnya yang mau di-share masih banyak nih. Tapi nanti Bapak-Ibu ini ya. Eksplorasi sendiri ya. Cari-cari. Ingat pesan saya. Nggak usah takut klak-klik-klak-klik ya. Nggak usah takut salah. Kalau Bapak-Ibu kira-kira salah. Balik aja tinggal back ya. Kita tersesat juga di dalam laptop sendiri ya. Jadi nggak usah. Tersesat di laptop yang benar gitu ya. Oh, benar ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kuncinya kita berani seradak seruduk ya. Berarti dalam artian yang negatif ya. Di sini kita memang harus berani mencoba, bereksplorasi. Saya juga sama. Ilmunya itu ngambilnya dikit-dikit. Dari sana, dari sini. Belajar, kita combine. Nah, nanti yang manapun yang Bapak-Ibu gunakan di kelas. Saya yakin dengan bertambahnya wawasan kita. Bapak-Ibu jadi terbuka. Oh, ternyata. Ada yang gini nih. Bikinnya gampang. Kita nggak usah bikin banyak-banyak. Sumbernya udah ada dari Google dan sebagainya. Jadi kita nggak usah repot-repot. Nah, kan kita pengennya gitu ya. Karena PJJ ini menguras energi, tenaga, waktu, pikiran ya Bapak-Ibu. Saya aja yang masih pertengahan 40-an gini udah lelah gitu. Bayangkan Bapak-Ibu yang senior-senior nih. Dengan kondisi seperti ini ya. Jadi. Luar biasa ya, Bu Lusi ya mereka. Itu sharing dari saya, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambil hahi lagi di grup. Terima kasih ya, Bu. Kodenya tinggal klik yang itu aja, Bu. Kalau yang udah pake link, itu nggak pake kode. Oh, iya Bapak-Ibu. Nanti kalau misalkan kita kasih kode di handphone, itu kan Bapak-Ibu misalkan buka pake handphone. Kalau belum download dari aplikasi, dari Playstore, pilih yang pake website. Kalau mau download di Playstore. Kalau kita mengerjakan, bisa di HP. Tapi kalau mau membuat ini, membuat konten tadi, itu harus pake laptop ya. Itu kalau Bu Lusi yang tadi Ibu share di WA Group. Yang Ibu share di WA Group, saya coba buka. Mau coba ya, yang Ibu sudah buat. Tapi kalau misalkan kode juga ya. Sebentar ya, Bu. Bapak-Ibu ada yang udah... Kode yang tadi mungkin ya. Kode tampilan di layar tadi. Sudah nggak pake kode, Bu. Coba Bu, coba lagi, Bu. Biasanya sih kalau sudah pake link ini, kita udah nggak usah ditanyain kode. Mungkin itu nama kali, Bu. Nama Ibu. Coba deh. Kan itu ada nama ya. Nanti kita bisa masukkan nama. Lusiana, kelas 91 gitu misalkan ya. Langsung nama. Kayaknya langsung nama. Jadi nanti yang pertama bisa nama, yang kedua dibawahnya bisa kelas. Jadi kita tahu, oh ini kelas 91. Nah, saya bisa buka nih, Bu Lusi. Alhamdulillah, saya bahagia ya. Ini Bu Lusi. Suaranya begini. Dapat door press ya, kalau udah bisa masuk misalkan. Ya, klik linknya segini. Bentar, Bu Indi. Benar, asli keren. Udah bisa, Bu. Belum ya. Coba Bu Indi dicoba lagi, Bu. Dia masih tetap bisa kode. Iya. Tadi benar dulu sih, ditulis nama kita aja. Iya, ditulis nama kita aja. Jadi kalau udah pake link, dia gak pake kode. Kode itu dibutuhkan. Kalau yang anak-anak masuk, dia sebagai siswa, kita rasa kodenya bisa pake kode ya. Oke, Bapak-Ibu. Ya Allah, saya mohon maaf sebelumnya nih, karena saya sudah mau ngambil 20 menit jatah istirahatnya Bapak-Ibu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau suara saya agak-agak cemprek. Beginilah adanya diri saya ya. Mudah-mudahan apa yang kita bagi malam ini bermanfaat. Apa namanya, tinggal Bapak-Ibu pilih aja di combine-combine, di make and match yang mana yang mau dipakai. Selebihnya, selanjutnya silahkan Bapak-Ibu bereksplorasi. Nanti kalau yang udah bikin, share lagi di grup, kita nyoba lagi, kita nyoba lagi, kita nyoba lagi. Oke? Semangat ya, Bapak-Ibu ya. Ya, terima kasih, Bu Lusi. Hebat, luar biasa. Saya kembalikan ke Ibu Ruri, moderator. Silahkan, Bu Ruri, ditutup. Oh iya, sebelum Bu Ruri menutup, saya akhiri presentasi saya. Wabila itu kekudaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Lusi, alhamdulillah. Bagaimana Bapak dan Ibu? Aku semakin larut, semakin seru ya. Ya, betul. Kayaknya pada gak bisa tidur nanti, Bu Lusi. Ayo, Bu Lusi tanggung jawab. Mikirin make a match yang tadi loh. Iya, betul-betul. Pasangan-pasangan tadi ya. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Dan alhamdulillah tadi juga pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat di Zoom chat itu sudah dijawab langsung oleh Bu Lusi ya. Melalui praktek dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya selaku host dan juga moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan Ibu. Tadi ada kata-kata Bu Lusi yang ingin sekali saya kutip yaitu, kita harus eksplor. Betul sekali, kita harus eksplor. Kita harus mencoba dan jangan pernah takut untuk membuat salah. Karena apa? Karena banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kesalahan tersebut. Sedikit-sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Betul sekali. Oke, disayapnya pantun biar nanti menutupnya dengan indah. Dari Irian Burung Cendrawasi. Kayu jati dibuat kursi. Cukup sekian, terima kasih. Kami akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Ibu Ruri, Ibu Lusi, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Ibu Lusi, Ibu Ruri. Sampai ketahnya ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Lusi. Iya, sama-sama. Saya kurang jelas nanti akan datang ke Santalina ya Bu. Bersalah ya Bu. Yang kurang jelas boleh chat ya Bu Lusi. Boleh, gue langsung ketemu Bu Lusi. Boleh, saya standby di rumah. Standby di rumah, betul. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan. Terima kasih, boleh. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Iya, silahkan. Terima kasih. Iya. Sama, selamat menikmati. Terima kasih.